Saya mulai dari yang paling tua dulu ya 2016 Mana Dimas Ini kan mau Mana Dimas Dimas kan mau sidang ya Kamu kan hanya Saya mau cek aja ke siapannya ya Iya Pak Oke Coba di ini kan PPT ini Baik Pak Ini Pak Siapa sudah terlihat Pak Bentar Oke Oke Kamu kan 15 menit ya Ini latihan aja Iya Pak Silahkan Nanti kan di sidang Nggak tahu siapa pengudinya Kamu sudah daftar belum? Belum ya Belum Pak Belum Sekarang sudah siap maju katanya Iya Ada perbaikan dulu Oke Akhirnya belum kelihatan Belum Pak Kayaknya gangguan lagi sinyal ya Pak Oke Nah Ya coba Kamu nanti Karena perbaikan kamu kan Belum saya lihat Belum beli perbaikan Oke Iya Pak Selamat pagi ya rekan-rekan sekalian Baiklah Di sini saya akan mempresentasikan Hasil tugas akhir saya Yang berjudul Identifikasi Kerawanan Longsor Pada Jalan Intas Provinsi Mahanapagar Alam Di Ketika Menteri Sakit Bumi Kebupaten Lahat, Sumatera Selatan Outline-nya Sebagai berikut Pendahulan Geologi Regional Kayak Pustaka Metode Penelitian Hasil Penelitian Pembahasan Dan terakhir itu Kesimpulan Baiklah Selanjutnya Pendahuluan Kenyamatan Sampai Sakti Bumi Dikenal sebagai daerah Yang memiliki topografi Perbukitan tinggi Hingga pegunungan Dengan kemeringan lereng Curam hingga sangat curam Salah satu penyebab Tingginya bencana longsor Di daerah tersebut Hampir Maaf Salah satu Salah satu penyebab Sering terjadi tanah longsor Di sepanjang luas jalan tersebut Adalah pengaruh dari curah hujan Sangat tinggi Maksud dan tujuannya Mengobservasi Kanan Geologi daerah penelitian Mengidentifikasi Kerawanan longsor Mengobservasi parameter penyebab Terjadi longsor Dan Mengidentifikasi Sebaran lawan Bencana tanah longsor Di daerah penelitian Untuk kereta Sampaian daerah Ditempuh Dengan waktu 6 jam 45 menit Menggunakan Jalur darat Atau menggunakan Sebeda motor Melalui jalan Itas tengah Sumatera Geologi regional daerah penelitian Terdiri dari dua formasi quarter Yaitu Satuan Breksi Gunung Api Dempo Dan Satuan Breksi Gunung Api Ada Sip Basalan Kajian Pustaka Metode penelitian saya Menggunakan Uji kuatakan bebas Berikutnya Dengan metode Uji kadar air Merupakan perbandingan Terabat air Dalam tanah Dengan butiran tanah kering Yang dinyatakan dalam persen Dengan menggunakan Standar ASTM D2216 Strip 98 Kemudian Setelah Uji lab tersebut Dilakukan Dilakukan Analisa spasial Dengan mengoplay Dua peta atau lebih Dengan menghasilkan Peta terbaru Atau peta analisis Lanjut ke Metode penelitian Berikut Diagram alir Penelitian saya Metode Dikotakan bebas Adalah Bentuk Khusus Dari Uji UU Yang umum dilakukan Terhadap Sample tanah lempung Untuk mengetahui Sensitibilitas dan Fonisasi tanah Digunakan formula Sebagai berikut Dimana Q adalah Nilai J kuat tekan P merupakan Gaya yang hendak Dicari Atau nilai puncak M itu Luas penampang Dan LRC Faktor kalibrasi alat Setelah Uji tersebut dilakukan Akan didapat nilai KPA Atau Undrained Share strength Dengan Untuk mencari nilai KPA sendiri Dapat menggunakan Formulasi Dimana itu Hasil uji kekuat tekan Bebas Atau nilai puncak Tadi dibagi dua Kemudian dapatkan Hasil KPA Nah hubungannya Dengan Konsistensi tanah Sebagai berikut Menurut Muhtar 2006 Selanjutnya Uji kadar air Menggunakan Standarisasi STMD 2216 Dengan Menggunakan Formula Berat Berat kering Dibagi berat basah Dikali Satu persen Dengan didapat nilai Kadar air Maka dapat Kita Ketahui Jenis tanah Apa yang Kita Uji tersebut Berdasarkan kadar airnya Data spasial Juga digambarkan Sebagai Data menyangkut Kenovena Untuk mengetahui Daerah Rauh yang Raman terhadap Bencana Dengan dilakukan Operasi buffer Hasil penelitian Dan pembahasan Berikut Peta geologi lokal Daerah penelitian saya Untuk Untuk Lapangan penelitiannya Sendiri Terdapat Di Formasi Satuan Beraksi Gunung APDEMPO Berikut Singkapan Satuan Beraksi Gunung APDEMPO Berikut Peta lintasan Daerah penelitian saya Terdapat Empat Lapangan Pengamatan Berikut Kenapakan Longsoran Di daerah penelitian Lokasi Pengamatan Satu Berada Di dasar Gunung Agung Pau Dengan Morfologi Pegunungan Elevasi 1225 meter Dengan Panjang Lereng Kurang lebih 18 meter Dan tinggi Lereng 8 meter Arah puncak Dan Serta Arah puncak Dan Slope Longsor Berada Di 25 derajat Serta Berada Di Lering Agak Curang Tipe Longsoran Pada LP1 Ini Termasuk Kedalam Tipe Longsoran Transional Earth Slide Maaf Kalau Ini Belum Diganti Klasifikasinya Menggunakan Farnes 1978 Dalam Novotny 2013 Selanjutnya Lokasi Pengamatan 2 Berada Di Desa Pulau Panas Dengan Morfologi Pegunungan Elevasi 1100 Meter Dengan Panjang Lereng Kurang lebih 16 Meter Tinggi Lereng 15 Meter Dan Slope Longsoran 42 Derajat Berada Di Lereng Agak Curam Tipe Longsoran LP2 Ini Termasuk Tipe Longsoran Transional Transional Earth Slide Lokasi Pengamatan Ketiga Berada Di Desa Sidang Panjang Dengan Morfologi Perbukitan Tinggi Memiliki Elevasi 825 Meter Dengan Panjang Lereng Kurang Lebih 70 Meter Dan Tinggi Lereng 15 Meter Dan Memiliki Slope 42 Derajat Berada Lereng Curam Tipe Longsoran LP3 Ini Termasuk Dalam Tipe Longsoran Translational Debris Slide Berikut Lokasi Pengamatan Yang Terakhir Atau Lokasi Pengamatan 4 Berada Di Desa Buloh Panas Dengan Morfologi Perbukitan Tinggi Dengan Elevasi 675 Meter Memiliki Panjang Lereng 19 Meter Dan Tinggi Lereng Kurang Lebih 7 Meter Slope Longsor 35 Derajat Berada Di Lereng Agak Curam Tipe Longsoran Yang Terakhir Ini Termasuk Tipe Longsoran Translational Earth Slide Berikut Hasil Uji Kuat Tekan Bebas Yang Setelah Saya Lakukan Pada Sample Tanah Terganggu Perhitungan Sample Tanah Setelah Pengujian Dimana LP1 Itu Memiliki Kadar Air 100% Dan LP2 73% Kadar Air LP3 51% Dan LP4 45% Setelah Kita Cari nilai KPA Maka Didapat Nilai Konstitusiasi Tanah Sebagai Berikut LP1 Itu Termasuk Tanah Yang Lunak Dengan Hubungan Kadar Air Tadi Termasuk Dalam Jenis Tanah Organik Dan LP Kedua Dengan Konsistensi Tanah Menengah Atau Medium Termasuk Dalam Tanah Organik Dan LP Ketiga Itu Tanah Menengah Juga Termasuk Dalam Tanah Lempung Dan LP Keempat Konsistensi Tanah Menengah Atau Medium Dengan Kadar Air 43% Atau Termasuk Tanah Lempung Dari Uji Laboratorium Telah Dilakukan Didapatkan Nilai Konsistensi Tanah Beserta Kadar Airnya Setelah Itu Seluruh Parameter Yang Digunakan Akan Dioverlay Dalam Satu Petah Hasilnya Berupa Petah Karawana Longsor Daerah Penelitian Berikut Petah Kemiringan Lereng Daerah Penelitian Saya Lokasi Pengawatan Semuanya Berada Di Sepanjang Lintas Jalan Provinsi Pagar Alemana Jalan Ini Merupakan Tercepat Untuk Menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan Dan Mukulo Hampir Di Sepanjang Jalan Ini Terutama Di Bahujalannya Terdapat Lereng Kritis Sehingga Pada saat Musim Hujan Oktober Sampai April Terjadinya Longsor LP1 Memiliki Luasan Wilayat 1700 Menter Persegi LP2 LP1 Memiliki Luas Wilayat 1700 Menter Persegi Dan Termasuk Kelas Lereng Anggak Curam LP2 6364 Menter Persegi Dengan Kelas Lereng Agak Curam LP3 17709 Menter Persegi Dengan Kelas Lereng Curam LP4 Dengan Luasan Wilayah 5153 Dan Termasuk Kelas Lereng Agak Curam Berikut Peta Jenis Tanah Daerah Penelitian Jenis Tanah Daerah Penelitian Tersendiri Termasuk Ke Dalam Jenis Tanah Kamisal Humik Berikut Peta Leng Cover Atau Tutupan Lahan Pada Tahun 2020 Dimana Didominasi Oleh Petanian Lahan Kering Campur Pada Daerah Penelitian Terutama Terdapat Daerah Longsoran Habsial Observasi Lapangan Dengan Didukung Pengolahan Peta Maaf Pata Tata Guna Lahan Pada Arjis Dengan Website Simontana Petah Curah Hujan Pada Daerah Penelitian Curah Hujan Di Daerah Penelitian Sendiri Sangat Tinggi Data Curah Hujan Yang Digunakan Adalah Rata Curah Hujan Maksimum Dalam Periode Tahun 2010 Sampai 2020 Dengan Skenario RCVM 4.5 Hasil Pengolahan Peta Curah Hujan Menggunakan Aplikasi Arjis Dengan Menggambarkan Luas Area Daerah Penelitian Didobinasi Oleh Intensitas Hujan Tinggi 300 Sampai 500 Millimeter Per Bulan Hasil Olahan Curah Hujan Ini Diklasifikasikan Menurut Badan Meteorologi Krimatologi Dan Geofisika Pada Tahun 2017 Berikut Hasil Overlay Semua Parameter Sudah Digunakan Kedalam Petarawan Pencanatan Alongsor Di Kecamatan Tenggung Sakti Pumi Kabupaten Lahan Sumatera Selatan Untuk Hasil Analisi Sendiri Hampir 50% 50% Kerawanan Sedang Terdapat 50% Kerawanan Tinggi 50% Dan Kerawanan Rendah 35% Kriteria Penilaian Lawan Longsor Di Daerah Penelitian LP1 Dengan Morfologi Pegunungan Jenis tanah Kamisal Humik Curah Hujan Tinggi Konsistensi Tanah Lunak Dan Tingkat Kerawanan Sedang Kemudian LP2 Morfologinya Pegunungan Jenis tanah Kamisal Humik Curah Hujan Tinggi Lering Agak Curam Konsistensi Tanah Medium Tingkat Kerawanan Sedang Kemudian LP3 Dengan Morfologi Perbukitan Tinggi Jenis tanah Kamisal Humik Curah Hujan Tinggi Berada Di Lering Curam Konsistensi Tanah Medium Tingkat Kerawanan Tinggi Yang terakhir Perbukitan Tinggi Jenis tanah Kamisal Humik Curah Hujan Tinggi Berada Di Lering Agak Curam Konsistensi Tanah Medium Tingkat Kerawanan Rendah Upaya Penanggulangan Bencana Longsor Dapat Digunakan Metodo Soil Nailing Atau Dengan Menggunakan Kuku Besi Atau Bisa Menggunakan Bambu Soil Nailing Digunakan Dalam Mitigasi Jangka Panjang Terutama Di Daerah Pegunungan Metodo Ini Biasanya Digunakan Untuk Kontur Tanah Lereng Yang Miring Dan Sangat Curam Kemudian Kesimpulan Geologi Lokasi Daerah Penelitian Berada Di Formasi Satuan Breksi Gunung Api Dempo Dengan Umur Holocene Stratigrafi Lokasi Daerah Penelitian Memiliki Satu Lapisan Batuan Yaitu Lapisan Breksi Gunung Api Analisis Tanah Longson Menggunakan 10 Parameter Yaitu Elevasi Morfologi Biomorfologi Oke Waktunya Habis Ya Banyakan Menjelaskan Hal yang Kurang Perlu Sehingga Waktu Kamu Habis Di Sampai Kamu Menyampaikan Judulnya Adalah Kajian Pustaka Isinya Uji Coba Sari Sari Keberapa Berarti Itu kan Metoda Itu Metoda Kalau Uji Metoda Metoda Ini Berarti Bukan Kajian Pustaka Namanya Standar Metoda Ini Bukan Pustaka Ini Adalah Metoda Metoda Untuk Motosifat Tanah Dengan Uji Ketan Dan Uji Kadar Air Dipindah Semua Ke Metoda Terus Berikutnya Di Pustaka Kamu Sudah Menampilkan Hasil Yang Tadi Gambar Yang Hasil Perhitungan Kurva Ini kan Bukan Metoda Ini Hasil Gambar Kurva Kamu Ini Ada Hasil Ini Ada Hasil Pengujian Gak Usah Di Gedein Gitu Gak Usah Di Post Screen Ketika Kamu Memperlihatkan Gambar Ini Adalah Hasil Jadi Ini Pindah Ke Hasil Ini Pindah Ke Hasil Kamu Belum Menjelaskan Apa Masma Dari Gambar Gambar Ini Apa Bedanya Lp1 Lp2 Lp2 Lp3 Kenapa Kurvanya Seperti Ini Belum Dibahas Terus Tiba-tiba Kamu Mendapatkan Klasifikasi Tanah Nah Poinnya Juga Perbaiki Terus Coba Lihat Ke Gambar Yang Tadi Pertama Lintang Kamu Belum Perbaiki Gambar Yang Bawahnya 18 Selain 18 Selain 18 Selain 18 Ini Kan Kamu Menjelaskan Tinggi Dan Sebenarnya Ketika Panlex Menyebutkannya Translational Harus Didelaskan Termasuk Tiba-tiba Di Hujung Kamu Menjelaskan Punya Seorang Nailing Karena Tipe Longsorannya Kalau Dia Translational Apakah Baik Dengan Seorang Atau Tidak Jadi Dasar Kamu Menyarankan Itu Adalah Dari Tipe Longsoran Coba Dibaca Lagi Tipe Longsoran Yang Seperti Apa Yang Cocok Dengan Soil Nailing Kalau Tidak Cocok Jangan Dipaksakan Itu Oke Berbaiki Dulu Baru Setelah Itu Saya Cek Lagi Kemarin Aku Masih Bertanya Tanya Apa Itu Tangan Keluarga Iya Benar Oke Ini Masih Terutama Karena Banyak Hal Yang Belum Nyambung Gambar Tadi Kamu Jelaskan Terusnya Tapi Tidak Ada Digambar Disini Padahal Itulah Menjadikan Dasar Di Dalam Hal Penelesean Masalahnya Tadi Di Bawah Oke Paling Lama Seminggu Yang Perbaiki Karena Saya Gak Tau 16 Ini Habis Semester Ini Ya Mana 16 Menuncul Renal Sama Siapa Yang Ada Disini Amel Amel Belum Masuk Ya Mas Ya Baik Pak Ya Di Klas Oke Nanti Kamu dengar lagi Penderasannya 16 dulu nih Karena 16 Semester ini Habis nih Masa studinya Harus Panjang lagi Kan Halo Mana 16 Ya Pak Amel Sama Renat Ya Pak Ya Saya tanya Reda dulu Itu Sudah diperbaiki Belum Papernya Sudah Pak Sudah diperbaiki Coba Lihat Kamu kan Coba Kalau kamu perlihatkan Ya Baik Pak Ini Kamu kan mau submit ke jurnal geologi Jurnal PSG Ya Boleh Pak Ya Bukan boleh Kamu udah gak ada pilihan Ini kan Nah ini Belum dikasih nomor Kan Setiap persamaan Dikasih nomor Ini belum Nomor Apa ya Pak Ya Aduh Kamu nih gak baca Petunjuk penulisan ya Disitu ada Ini ada persamaan 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 Ke atas Ke persamaan yang tadi Kok gilang Nah ini kan Persamaan Ini ada Kurung Satu Kurung dua Kamu lihat lagi Petunjuk penulisannya Oh iya Pak Ini kan Ini petunjuknya aja Belum Terus Kemarin kan saya bilang Baca lagi Petunjuk penulisannya Sehingga kamu bisa Menjelaskan Maknanya apa Dan selusnya Terus coba kebawah Kebagaian mana Pak Kebawah Hasil dari diskusinya mana Kesimpulannya apa Nah itu kan diskusinya mana Ini kamu kan belum membahas ya Belum ada diskusi Di atasnya itu Hasil dari diskusi ini kan Kamu baru hasil Terus disini ada diskusi Kenapa bentuknya begini Afnya berapa Merujuk ke Apa namanya Ke Ke Kajian Dan seterusnya kan Pada saat kamu membahas itu Apa Ya Coba kamu kelas dulu ya Ini yang belum 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 ada Ini kan belum ada Tutup dulu layarnya Layarnya Saya lihat ini ya Ini kan dasar paper Ketika kamu menulis Di metoda Ini kan juga saya lihat Harus menjelaskan Apa Nih Hasilnya Mau ada diskusi Apa yang kamu temukan Terus Kemudian Seperti apa Baru kemudian Sampai kepada Konklusi ya Itu saya lihat Kemarin masih belum Belum membahas itu Mengapa bentuknya Kamu kan pakai Hipsometri ya Nah itu Coba Perbaiki lagi ini ya Apa yang kamu temukan Bagaimana kondisinya Kemudian kamu analisa Analisa ini masih Masih belum Lihat lah Paper-paper lain ya Paper-paper lain yang Perlu kamu perhatikan lagi Jadi Tidak hanya Sependek itu Itu kan poin Pertemuan kamu Jadi kamu dapat Persamaan Persamaan Dibunakan Diaplikasikan Dapat hitungan Apa artinya Nah artinya Setiap parameter Yang kamu hitung Itu belum ada Di situ Ya Coba ditambahkan Dulu ya Iya Pak Seminggu Ini kan Sudah 1 Juni Tanggal 6 Saya tidak tahu Berapa Pes yang tersedia Di Jurnal STG Karena Kita usahakan Yang 16 Yang belum punya Publikasi dulu Yang harus Memasukkan Ya Pak Baik Pak Ya itu Coba Periskusnya Masih belum Saya lihat kemarin Gambarnya 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 Coba dirapikan Terus Pustakanya Juga Tidak ada Galan ya Itu kan Harusnya Apa yang ada Di Teks Itu yang ada Di Pustaka Masih ada Di teks Di pustaka Tidak ada Di pustaka Di teks Tidak ada Coba kamu cek lagi Paham kan Waktunya Iya Pak Oke ya Itu perustakanya Sudah hampir Semua Kelihatan Begitu Oke Saya tunggu seminggu Paling lama Iya Pak Siapa Oke Nah sekarang Jadi Rutan ya 16 16 itu lagi Siapa Amel Amel Itu kemana Siapa namanya Anggi Iya Pak Anggi udah saya Cet Pak Kayaknya belum bangun Pak Oh iya Perbaikannya dia Belum juga Kemarin saya suruh Kirim tanda tangan Belum juga Belum dia kirim Kurang tahu Pak Ya ada Pemataannya ya Oke Kamu Pemataan Kalau pemetahan Udah selesai Pak Lagi ngurus Bebas Pustaka Sama Syarat-syaratnya Sipat Oke Oke Saya belum Sempat lihat Tepat skripsimu sekarang Berarti kan Ini Paper 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 Aquariumnya Erosivitas kan Iya Pak Nggak jadi Soalnya kan Curah Hujan Apa Sungainya itu Tidak menunggu Pak Soalnya sungainya kecil-kecil Di daerah saya Kalau pakai Metode Morfometri Nggak bisa Bukan Nanti Kalau ditanya Perbeda Kamu Antara Publikasi Dengan Ini Gimana Publikasi kamu kan Tentang Apa Erosivitas tanah Kan kemarin Iya Erosivitas tanah Pak Erosivitas batuan Kalau nggak salah Iya oke lah Sekarang ini apa yang kamu Jelaskan Ini Kamu kan datar juga Daerahnya Terus gimana Sobsabilitasnya Nggak datar banget sih Pak Nggak datar banget Kalau Coba di view Klik view-nya Terus navigationnya Biar kelihatan Konten kamu itu apa aja Apa-apa Yang Apa View 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 Klik view-nya Ini penulisan Ini Penulisan Penulisan Nah Oke Jadi kamu nulis tentang apa jadinya? Tentang ini Pak, apa namanya itu, pengintraan jarak jauh jadinya. Kayak TH nyata nih ya. Oke, terus? Coba kamu jelasin dulu. Kamu nulis apa sih? Kamu kan berbeda dengan kemarin publikasinya? Pertama, kenapa saya ambilnya yang ini? Itu karena, pertama, kan kemarin waktu penulisan Avaware, itu kan diminta tenggat waktunya itu dalam waktu dua minggu ya Pak. Jadi waktu saya lagi belajar sama Odet, Odet kan marifometri juga Pak. Nah, jadi kata Odet nggak bisa mel, katanya itu gitu. Nggak bisa, soalnya kalau mau dibandingin antara sungai, lebar sungai, dan mau dihitung, itu tuh nggak bisa. Kalau di sungainya saya, Pak. Soalnya sungai saya itu kayak cabang-cabang itu, Pak. Nggak ada sungai besarnya juga. Kan kemarin itu erosivitas batuan dengan metode morfometri kan, Pak? Ya, 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 sebetulnya kalau kamu yang gunakan tiara itu bisa. Dari parameternya hipometri, mungkin nanti kamu dengar. Tiara udah selesai belum ya? Untuk nulisnya belum, Pak. Tapi untuk petanya udah. Iya, saya peta-peta. Jadi kamu, oke, sekarang gini, kamu pakai metode apa sih, Pak? Yang itunya? Ya, pengiraan jauh kan ininya. Terus parameter yang kamu gunakan apa aja? Korometer yang digunakan. Itu dari miringan lereng gitu-gitu, Pak. Jadi, siupin peta. Ya, kayak tadi siapa tuh? Dimas ya. Itu yang kamu bicarakan. Coba terus kamu jelasin terus. Jelasin yang kamu tulis aja sekarang. Jelasin yang kamu tulis dulu. Bagusatunya apa, coba. Entah, Pak. Sampai jumpa. Nah kan disitu aja Kamu gak ada catatan longsor Kan di dasar pemerintahanmu itu Kalau kajian pustakanya itu ini Bukan, dari data BNPB Ada pernah kejadian longsor gak disitu Apa Pak? Dari data BNPB, pernah kejadian longsor Atau tidak disitu Kejadian longsor ada Pak Kalau buat kejadian longsornya ada Tapi, nah itu nanti ada di bab 4 Di pembahasan Saya bukain aja Pak Nah kan kamu Oke Ini peta titik longsor ya Pak Ini ada 5 LP Terus Pakai parameter Parameter handy VE Oke Oke Barameter Bifrasion rasio Flatness index Parameter Basion relief 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 Rasio parameter Yang ini Relatif relief Ini Sama Dissection index Clinement density Si 9 peta Pak Jadi Oke Terus Ya Analisamu baru setengah halaman ya Apa Pak? Analisanya Terus Analisanya Iya itu kan parameternya Kalau pakai 9 parameter Terus Analisanya Kalau longsorannya gimana? Nah ini Nah ini Pertar Rawan longsor ya Pak Iya petanya mana? Oh kamu Ini masih Bukit Relo Belum setengah ya? Iya Masih Masih Satu peta lagi Pertar Rawan longsor ya Oke Jadi kamu lagi Analisanya ini ya Produk Akhirnya ya? Iya Pak Oke Kalau itu sih ya Berarti kamu follow yang Tania ya? Iya Iya Berarti saya tunggu hasil akhirnya aja kan Yang itu kan Oke Berapa lama lagi Mel? Satu minggu cukup lah Pak Satu minggu cukup? Oke Jangan lupa Ini kan Rabu ya Berarti 10 hari lah ya Oke Ya Ini nyatanya belum banyak kan Tadi seperti juga Renal ya Tapi ternyata bisa baca buku Selamat emang Belum Belum kamu tulis kan? Iya Belum kamu tulis Hasilnya ini masih Masih Iya Pak Belum Iya Oke Petar-petar juga belum dilihat ya Nanti petar di upload dulu ya Kayak Tania itu di upload dulu Petar-petar bisa kelihatan Baik Pak Jadi gak cuma reportnya Karena saya lihat Oke Iya Oke Mungkin ini kan Rabu Minggu Rabu depan Karena saya semester ini Apa Dapat di Mintang Ajar semester pendek juga Jadi hari kerja kayaknya gak bisa Gak bisa bimbingan Tapi mungkin saya coba di Sabtu atau Minggu ya Ini kan Rabu Ya kalau gak tanggal 11 ya Tanggal 5 disini Tapi tanggal 5 kayaknya terpendek ya Tanggal 11 nanti Oke Tapi intinya kamu kan harus maju Sebelum masuk semester depan Dan Juli ya Iya Awal semester tanggal berapa Apa Pak Awal semester Awal semester tanggal Yang tau gak nih 2019 Kayaknya pada tahun Juli Sia Ini saya lihat lah Akademi Ujian Agustus Pak 9 Agustus Eh Enggak Enggak 9 Agustus Iya Semester pendek ini Berakhir di 29 Juli ya Harus masuk Semester pendeknya 29 Juli Iya berarti kamu harus Maju sebelum itu Kalau tidak Kena perpanjangan lagi ya Saya gak tau masih bisa Perpanjangan Berarti kamu masuk semester 13 ya Kalau masuk Agustus tahun depan Agustus ini ya Iya kan ya Iya Iya Oke Ini cepat nih selesai Tinggal ini aja Bagian terakhir Baik Pak Oke Oke Next Close mail Ya Baik Nextnya 17 ya 17 yang Tugasnya dulu ya Yang mapping nanti Belakangan 17 Kemarin Marcel Marcel udah bangun Marcel Mana Marcel Iya Pak Iya Udah lalu siluet ya Alhamdulillah Oke Oke Kamu mau nanya apa kemarin Ini Pak Metode Pak Ya Mana mukanya Baru Ngetidur Pak Belum tampil Belum Ini 17 juga Yang muncul Oh iya bener Kamu belum mandi ya Ada sama Yulika Tadi mana Oke Oke Yang lain kemana Yang 17 Yang lagi Bentar Kamu tunjukin apa dulu Metodenya kenapa Nampilin metode dulu Jadi ini urutannya Tugasnya dulu ya Nanti yang pemerintahan Karena Banyak juga 2019 Setelah selesai Jadi Ya Pak Apakah jadi terlihat Ya sudah Ini kenapa Muter-muter Terlihat Oke Pertama Kalau buat metode itu Ya Kita jelaskan Kamu mengumpulkan data Oke Datanya ada dua Data primer Sama data sekunder Oke Ini digunakan untuk apa Ini kemana nih Alurnya Ini kan Ini kan Bagus Pahal peneluluan ya Sudah 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 Persiapan alat ya Tapi ini kemana Alurnya nih Ini kan Top Data ini Kamu gunakan Untuk Analisa Ini kan Ya Nasional lapangan Ya Terus Yang ini Kemana nih Nih Kalau itu Untuk Ini Pak Untuk Apa Data pendukung Gitu Pak Untuk jelasin Ke Bagian Peta geomorfo Kayak gitu Pak Untuk Penginteran jauhnya Iya Artinya kan Begini loh Metode itu Menjelaskan Data yang dikumpulkan Dan ini mulai data ya Data ini Kemana alurnya Ini kan Alurnya di Apa namanya Dibuat Panahnya itu loh Ini untuk apa nih Akui perdas Dimana digunakan Koreksi bias Jadi Jadi enggak Apa namanya Tidak Kayak ini kan Ini kan Dalamnya dari Sibias kan Iya Pak Oh iya Terus Ini geomorfo Datang dari mana Ini dari Dem Kayak ini kan Dem sendiri kan Menghasilkan curah hujan Ini Kalau kamu baca Ini kamu baca Seperti ini kan Kamu bukan data Data terdapat dua data Data primer Dan data sekunder Nah terus Kajian Pustaka ini kan Bukan data Ini coret nih Iya kan Kajian Pustaka ini Bukan data ya Bukan Itu coret nih Berarti kamu gunakan data geologi Sama hidrogeologi Nah oke Ini data Data yang kamu kumpulkan itu Data Hidrogeologi Berarti kan kamu Enggak dapat dulu data ini kan Tapi yang kamu kumpulkan Adalah data sumur kan Iya Ya Data sumur ini Kemudian kamu dapat Data sumur ini Kamu olah Ya Untuk dapat data Aquifer kan Iya Ya berarti Posisinya Di sini Ini adalah data Data sumur Data pengamatan sumur Yang di sini Produknya adalah Data pengamatan sumur ini Kamu gunakan Untuk analisa Apa namanya Anisa aquifernya kan Ini aquifer produknya kan Nah dari Dari aquifer ini Udah kamu simpan Terus Semua metode akan Nanti doa dengan Pengiraan jauh ya Iya Ini kan Sebetulnya Di posisi ini Bukan Bukan pengiraan jauhnya Prosesnya ini Kan Spasial ya Jadi bukan Pengiraan jauh Ini proses spasial Ini ganti nih Bukan pengiraan jauh Pernyata itu Terlalu general ya Terlalu general Oke Ini dibagi lagi ya Jadi pokoknya gini Metel Perbaiki Setiap produk Kamu dikumpulkan Di sini Kemudian Apa yang kamu olah Di sini Jadi ini sebetulnya Nggak usah lagi Karena sudah kamu tulis di sini Ini juga Ini nggak apa-apa lah Tapi misalkan Dari Dari alat Alat ini Kamu gunakan Untuk apa saja Oke Dari kinsitologi Kamu dapatnya Peta geologi Tapi Data sekundernya Kan Berarti ini Kamu gunakan Regio-regional Berarti ada hubungannya Antara geologi-regional Dan Geologi-regional Jensitologi Akuifar Itu kan ada hubungannya Jadi Kayak ini Ini kan ada Tiga peta Ada peta Korkologi Ini Gimana hubungannya Ini kan masing-masing Peta geologi ada Peta muka tanah ada Peta geologi ada Ini kan produknya peta Berarti ada Satu dua tiga empat Di sini Peta geologi Peta muka air tanah Peta kota air tanah Peta geologi Ini kan produk petanya Ya Sebenarnya kamu buat Jadi ini Baru Hasil akhir ya Tapi Untuk mendapatkan Peta geologi Kamu dapat Dari mana saja Sumber datanya Untuk mendapatkan Muka air tanah Dari mana sumber datanya Untuk mendapatkan Peta geologi apa Sumber datanya Untuk mendapatkan Peta hidrogel Apa sumber datanya Nah peta ini kan Kira-kira gitu Jadi alurnya kan Bahaya ketahang Analisis Ini kan analisis kan Di atasnya pengolahan Jadi ini kan data Primer Primer sekunder Pengolahan Analisis Baru kembalian hasil Ya Oke Kalau untuk Ini tadi Pak Yang di bagian Data sekunder Nah data sekunder itu kan Kayak Apa ya Bukan lapangan ya Pak Nah kalau untuk Titik sumber tadi kan itu Di lapangan Pak Berarti data primer Berarti pindah ke sini Iya Pak Iya kan Jadi data Semua yang kamu Kumpulkan sendiri Pindahkan ke data primer Ya Data yang sifatnya Tidak kamu kena Sifatnya berarti Sifat sekunder Itu kan sifat datanya Kemudian kamu olah Kan Olahnya macam-macam kan Ya Kalau kamu ambil sampel air Kamu berarti sifat fisiknya kan Sama kimia kan Jadi dari sampel air tersebut Kamu ambil Menjadi M11 carbotorium Kamu dapat sifat kimia Tapi sampel air juga Dari lapangan Kamu dapat sifat fisik kan Yang dari lab BBLK Kesehatan itu kan Jadi alurnya itu Kayak gitu Sampel ini kan Bisa menghasilkan dua Sampel air yang ke lab Sampel air yang Langsung kamu olah Yang mau pakai alat Yang punya lab hidro itu kan Yang PH Apa aja Ya kan Alurnya diperbaiki Jadi primer Punder Diapakan datanya Produknya apa Baru kan kamu kombin Semuanya kan Ada lagi Clear Clear Jangan lama lagi Hilangnya ya Ya Karena kan kemarin kamu sibuk Siluet ya Ya Minggu ya Minggu ya Nanti kalau kamu selesai duluan Ya kamu kirim dulu aja Nanti saya lihat lagi Baik Pak Oke Jujur dulu Kalau nggak Yulika Tiara nih Kayaknya Yulika udah selesai semua ya Atau Tiara dulu Yulika Yulika dulu Yulika dulu Oh iya Tadi saya nggak lihat Tadi saya nyalain Nggak apa Petir ya Yulika aja Yulika dulu Ya nggak apa-apa Yulika dulu Yulika udah masuk Oke Yul Oke Yul Gimana Saya belum baca Cuman Kak Emo Kayaknya udah upload Upload Pak Oke Kemarin kan tinggal Semuting report aja ya Ini masih versi saya Ya oke Berarti kalau misalkan ada tambahan Judulnya juga belum pasti sih Pak Ini baru Baru yang dari saya Kemarin kan judulnya Morpometri kan Sekarang fokusnya jadi ke Faktor geologi dari Si Untuk estimasi debit nih Gini Pengaruh itu nggak bisa dimodifikasi Jadi Judulnya Kan kalau biasanya Biasanya bukan Biologi selalu disebut dengan Kontrol geologi ya Ganti dulu Kontrol geologi Langsung aja diganti Biar cepat ya Nggak Dipakai Tracking aja dulu Bahasa yang saya Saya bingung jadinya Kontrol geologi Terhadap Debit ya Debit sub Subdas apa itu Dan langsung aja Dengan metode Baru metodanya Ya Berbasis subnya Pasti Berbasis sub Jadi nggak usah lagi Ketamatan lebih Yang Itu komanya Disartikan Jadi kan kamu Kontrol geologi kan Perubatan yang kamu Bandingkan Morphometrinya kan Kamu hitung Debitnya gitu kan Metode Kompanian Metode Terus untuk ini Nah ya Hasilnya aja Kalau itu ingat Saya masih ingat Nah ya Modanya aja Oke Oke Agak digedein 100% aja Oke Profesional limpasan Sebentar Kamu kan Pendelasan Membagi Dua Das itu Ada di Situ ya Ini Pertama kan Kamu Kamu akan Compare Dua sub Das Nah Pendelasan bahwa Studi ini Akan Membuat Dua sub Das itu Di part mana Disini Tapi Gak ada gambarnya Oke Itu Sebetulnya Sebentar Coba Kalau gambar Di bawah Itu ada Ada tulisan Ini Gak Nah Ini kan Gak 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 Mana Das A Sama Das B Das Cikaniki Yang mana Das Cisadana Yang mana Kan Iya Pak Belum Di Sudah kelihatan Ada Ada Nama Semuanya Mana Itu berarti Kurang gede Nama Dasnya Kamu Betarkan Nama Sub Dasnya Sebenarnya Sebenarnya Degede Biar Kelihatan Karena Dasar Kamu Tadi Kamu Akan Melihat Oke 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 Nah Ini kan Berarti Sekarang Bukan Segmen A Segmen B Langsung aja Nama 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 Sudasnya Nama Kalau kemarin kan Karena sering lupa ya AB aja kan A Habis ini konsistensi penulisan Itu kan Yang bawah Kamu kan Di Sedas itu Dua ribu kan Dua titik Itu aja Pakai titik Titik terus ke bawah Sehingga nanti kita melihat Luas Itu sisa dane kan ya Sisa dane Yang mana pak Yang B Segmen B Yang B Nah Itu kan Kelihatan Oh iya Nah itu Gak konsisten 1000,0 1068 Yang 1068 Itu Oh iya 0 Jadi biar Kelihatan ya 0 ini satu aja Berarti kan 15 ribu Kan ya Itu kan Oke Terus Nah stream ordernya Ya Dan stream ordernya Yang Apa Sisa lainnya Lebih tinggi daripada Udah dibahas kan ya Udah dibahas Nilai paling besar Ya Terus Penggunaan lahan Nanti lah Kalau ratingnya Dia berapikan lagi ya Oke Nah ini kan Luasan ya Ini kembali ya Konsistensi aja ya Kayaknya itu kan 9000 Apa 9000 Kayak yang ini kan Kita gak tau nih Ini kan 9 kan Bukan Oh iya Iya berarti Jadi semua Satu angka Di belakang koma Eh bener Cuma ini krede banget Itu lebih dari 1000 Kalau di belakang 9 kayaknya Cek lagi Kadang itu juga 11 kan 1000 Tambah 1000 Iya 900 Nah ini Coba cek lagi Angkanya nih Ini 0,1 Berarti 9 lah Oh iya Ini kan Pasalnya 0,1 kan Iya pak Terus Ini dibuatnya gini Ini kan C Ini luas kan Jadi Ditulisnya nih Ini kan Paket tambah Ini kan Sub Das Ikaniki kan Ini koefisien Paket ketangan lah Kalau mau Gak bisa Berarti dibawahnya C ada Koefisien A luas Ini kan Skor Gabung Satu Persebeda Oh sebentar Ini Oke Bentar Bentar Salah Berarti Berarti kan Gini kan Ini kan Di dalam Ini kan Segmen A Ini kan Luas Ini kan Ini segmen B Jadi digabungin Satu kotak Satu kotak Gini Nah C nya apa Nih Kan Gak ada penjelasan C nya kan Kefisien Run off Jadi kelihatan Bahwa Secara skor Ini Bedanya Sedikit Terus Bawa Oke Sipu Batua Terus Salahteringnya masih banyak Oke Sedangkan itu konsistensi penulisan Antas titik dan koma Ya Dan juga fontnya belum sama Ada yang temsoromen Ada yang temsoromen Ada yang temsoromen Ini juga sama Kemarin kan Ujiannya juga sama Titik komanya Jadi satu angkanya Di belakang koma 340 Kan itu kebanyakan Kan nolnya Jadi seolah 300 ribu Coba kalau kamu buang Kan kelihatan Dikurang 300 Apa Ratanya Ratak kanan Kan ya 340 kan Bukan 340 ribu 340 milimeter Per bulan Berarti kan Karena kan Di atas itu Kamu tulis Coba Ini kan Ini kan Orang nanya Angkanya gimana Kan sulit Nyarinya Iya kan Di sini bisa aja Kamu kasih warna Mana Seperti Maret 2014 Ini kan Kasih warna Spesifikasi Sake juga Gak apa-apa Tebelin Misalkan Tebalkan aja Oke Terus Nah gitu Jadi nilai maksimum minimal Tapi itu Ditebalkan Biar Nanti Para penguji Langsung Oh ini toh Yang dimaksud Gitu kan Ini perhitungan Ini perhitungan Ini narmar Sama gumbun Oke Ini perhitungannya kan Nah ini kan Mainnya ada di sini kan Nah pembahasannya Ini tadi siapa Renal tuh harus ada gini Pembahasannya kan Banyak tuh Terjuga Amerika Sedikit Karena memang Fokusnya Oke Topikanya masih kurang Pak pembahasannya Iya Aspek geologinya kan Iya Iya Ini kesimpulan juga Tep-tep-tep Tep-tep Di atas tadi Main Di sini kan Di sini kan Di periode Ulang Deltanya itu Semoga lihat Ke anestesi geologinya Dulu Di atas tadi Kondisi geologinya Ritologinya Dan tipe batuan Dari Dari skor tipe batuan Gimana lihat Dari tipe batuannya Emang yang Cisadene itu Dominan sama Ini pak Yang Apa ini Artinya gini kan Kelas ini kan Kelas kecepatan Runoff ya Jadi Semakin Besar Kecepatan Runoff Maka debitnya Akan semakin besar Nah Coba komanya Samain dulu Besar Itu kan ada yang Ini kan berarti 85 Ini deh yang total Nah ini kan Poinnya nih 56 Sama 57 Berarti yang Cisadene Cisadene ini Bedanya sedikit Kalau dari angka Ini Ini sih 56 Sama 57 Enggak Enggak Begitu Ada jauh Oke Lalu kebawah Tadi Ini Yang tadi Yang Sebelum Penusup itu Di pembahasannya Oke Nah sebetulnya kan Yang mau keren ini kan Ini Dengan Ini Ini kan Deltanya ya Kontrol Kita membahas Kontrol litologinya kan Di Cikaniki Oke Nanti tambah Seterutapet lagi ya Cikaniki Sama Sisadene kan Nah Ini kan Periode ulang Periode ulang Cikaniki Sisadene ya Berarti kan 2 5 10 50 100 Ya Terus kan Ini Deltanya ya Selisihnya Ya Berarti ini kan Delap Eh 90 ya 90 dikurangi 40 Ya Oh Sorry Sisadene 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 40 Sisadene 90 kan Ini kan Ini kan Deltanya Berarti kan Deltanya yang lebih luas Berarti kan 50 kan Ya Karena kan Apa Cikaniki ini 57 Persen Perbedaannya kan 1 persen ya Di atas tadi Litologinya Cikaniki lebih cepat Dibandingkan dengan Sisadene Sisadene ya Oke Nah Kan Berbeda Besarnya itu Di Di sini kan Pas begitu Pw diulang 100 Tahun Baru Deltanya Semakin Besar ya Sisadene Lebih besar Jadi Buat Datanya Menunjukkan Bahwa Kontrol Ritologinya Ini kan Pengaruh Pada saat Surah Hujan Semakin Besar Jadi Meskipun Si Apa Jika Cikaniki Lebih Luas Lebih 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 Luas Yang Cepatnya Tetapi Hanya 1 persen Maka Kemampuan Daya Tersebut Di dalam Meresapkan Lebih Bagus Dibandingkan Yang Sisadene Karena Lebih Luas Itu Nanti Dibahasan Terakhir Dibahasan Terakhir Menghubungkan Antara Ekstrimasi Debit Dengan Kontrol Ritologi Itu Part Terakhirnya Ini mah Sehari Juga Selesai Pokoknya Weekend Ini Selesai Nanti Kamu Siapkan PPT Jadi Senin Sudah Bisa Daftar Seng Depan Selesai Sudah 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 Tinggal Pak Itu Selesai Nanti PPT Disiapkan Jadwalnya Paling Baru Sabtunya Nanti Di Tengah Minggu Saya Cari Waktu Untuk Reflection Untuk Persiapan Tidang Selesai Oke Ada lagi Yang Tanyakan Kalau Kesimpulannya Udahlah Menyimpulkan Tadi Nanti Penulisan Nantilah Saya Cek Terakhir Belum Setelah Tidang Sebelum Ini Saya Cek Tifonya Setelah Itu Kamu Maju Setelah Maju Baru Kita Rastikan Semuanya Oke Ada Kebingungan Lain Udah 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 Pede Sekarang Oke Oke Sekarang Kiara Ini Yang Lain Kemana 17 17 Lain Enggak Tau Juga Pak Enggak Nanya Soalnya Ya Ini Baru Ke Palembang Katanya Pak Oke Saya Pak Iya Kalau Kalau Yang Lain Martel Udah Belikas Udah Tinggal Tiara Kalau Kalau Saya Sebenarnya Belum Ada Masalah Soalnya Masih Belum Nulis Belum Sampai Ke Pembahasan Pembahasan Singapura Singapura Di Deportasi Nanti Padi 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 Masuk Oke 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 Kalau Saya Pak Kalau Masuk Juan Saya Mungkin Kalau Mugalan Gak 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 Kalau Saya Jadi Kalau Lagi Proses Pak Paling Jadi Pak Paling Saya Nanya Pak Mas Diten Pak Berarti Gak 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 Deskripsi Gimana Pak Jadi Saya Perlu Penambahan Gimana Pak Gini Pak Kalau Kita Diskusi Kalau Kita Ngobrol Gak Akan Kehatan Produknya Tapi Kalau Kamu Sudah Nulis Kita Blihat Bareng Bareng Gitu Ya Kalau Paper Mozar Mead Kemana Kalau Paper Kan Sejauh Ini Yang Kalau Yang Saya Cari Kemarin Pak Yang Baru Buka Itu Yang Untuk Agustus Kan Dibuletin Apa Dibuletin Buletin Buletin Geologi Unpad Buletin Geologi Unpad Apa Yang ITB Yang ITB Juga Kemarin Lama Ada Ada Ya Lama Itu Hampir 6 Bulan Baru Keluar Geologi Unpad Ada Agustus Ini Pak Oke Berarti Target Kamu Yang Geologi Unpad Ya Pak Geologi Unpad Atau Pajajaran Nah Mungkin Saya Tanya Juga Pak Kan Ada Juga Dibilang Sama Kawan Kawan Di Jurnal Tambang Juga Bisa Katanya Karena Saya Agak Ketambang Terkait Pemodaran Itu Cira-cira Gimana Pak Kalau Publikasi Masa Ini Pertama 2019 Pengalaman Itu Ketika Publikasi Akan Cukup Memakan Waktu Jadi Ya Sebisa Mungkin Bisa Berjalan Paralel Kalau Kamu Publikasi Kemana Pun Selama Di Geologi Dan Tambang Tidak Masalah Yang Dipikirkan Sekarang Itu Sebetulnya Kelama Prosesnya Iya Pak Galan Buka Kameranya Galan Galan Sama Fadil Kamu Di Palembang Apa Di Indralaya Sudah Di Palembang Galan Sama Fadil Di Jambi Di Layo Kalau Cerita Pengalaman Fadil Itu Fadil Juga Lama Ya Cuman Karena Kebetulan Dia Dipublikasi Lama Kepigalan Juga Cukup Lama Ya Kamu Milih Yang Mana Jadi Kamu Color Falan Saya Mendingan Biar Mudah Nanti Banyak Ditanya Ketika Tidak Yang Di Geologi Aja Geologi Empat Juga Juga Juni Kamu Seberapa Lama Nulis Kalau Nulis Saya Dikit Lagi Padauluan Hampir Selesai Jadi Tinggal Kalau Hasil Saya Sudah Buat Di Laporan Skripsi Yang Saya Buat Jadi Kalau Nulis Tiga Hari Sudah Selesai Sudah Kalau Paper Kalau Miss Paper Tiga Hari Mungkin Selesai Sudah Sudah Selesai Hari Ini Oke Yaudah Berarti Kamu Kan Ready Kandula Barang Kita Bahasa Kalau Belum Ada Ini Saya Apa Yang Perlu Dibahas Saya Itu Yang Di Yang Di Hasil Saya Itu Semuanya Saya Hasil Dibat Kalau Saya Kan Filosofinya Apa Yang Kau 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 Tidak Cerita Kita Bukan Ngobrol Warung Kopi Kita Bicara Apa Yang Kamu Tuliskan Seperti Yulika Baru Kita Bicara Masalah Kamu Dimana Kan Di Situ Ini Pak Ini Ada Entra Saya Bicara Bukan Kamu Tidak Mempublikasi Kamu Tidak Bisa Maju Itu Poin Ya itu loh poinnya kemarin jalan aja kan ngejalan paper dulu berapa kali dia masuk ke beberapa beberapa jurnal jadi dia fokus naksikan dulu papernya syarat-syarat kalau mau itu paper gitu loh ini kita bicara prioritas ya gitu loh saya punya empat pembimbingan dan kalau setiap orang hanya bicara saya pak bau ini semua orang juga baunya banyak tapi kalau fokus ke paper mau kemana, kamu siapkan dulu disitu dan kreditnya disitu jadi waktu kamu juga gak habis hanya untuk diskusi-diskusi yang gak perlu terus waktu saya juga gak habis disitu poinnya, oke saya punya ini dulu pertama kan tadi nulis dapat itu kamu punya tujuan ke arah mana kepada kamu, berarti kamu kan lihat pelajari dulu cara penulisannya, perequestment-nya apa dan terusnya setelah itu dapat baru kamu bicara bagaimana yang kamu kurang kayak kemarin Rina juga kan Rina kemarin Rina katanya di lapangan tapi kemudian dia mencoba menghasilkan papernya metodanya apa dia nanya pak setelah dia dapat oke dapat ininya materinya dapat rujukannya terus dulu semua rujukannya kan selalu saya bilang begitu rujukan yang mau pakai kamu kumpulkan dulu kan gitu kan setelah kamu kumpulkan metode mana yang akan mau pakai metodasi A berarti kita bahas metodasi A jadi bukan saya udah buat ini pak itu nextnya tapi yang paling penting itu kamu mau publish kemana karena itu poin yang pertama oh iya gak usah baik pak ya setelah aja oke ya terima kasih pak ya jadi enggak ya oke Galan ya itu kamu kan ya pak ya ini saya saya buka ya kamu kan nanya apa sih yang ditanyakan ya sudah iya pak udah ngerti pak kemarin agak pingin iya bentar kamu kan sudah simpan di drop di itu ya iya pak aduh ini kamu nih yang unilah ya iya pak yang apa yang saya jeluh 71 nyaskah artikel e selamat menikmati kalau di jurnal itu memang kayak gitu ya Pak peraturannya apa yang dikutip apa itu yang ditulis di atas pustaka Pak bukan cuma di jurnal, di report juga gitu ya ini loh ini juga ini penyakit di semua ya kalau saya lihat kamu nih hobi banget memasukkan sampai sebanyak ini kan ini kamu sampai berapa banyak tapi ketika dibuka ini juga sama nih kalau nggak ada ya nggak usah saya kan penulis ini dibuang aja ini dibuang ya oke kayak ini ya BPS Kota Jambi kita cek di sini nggak ada BPSnya itu yang dimaksudnya kamu ini kan masukkan di sini ya di referensi ini kan ini contohnya aja ya contohnya oke ini misalnya set mangga mangga itu ternyata nggak ada juga ya jadi caranya kamu buka di money store-nya ini kan yang nggak ada ini kamu balikan dulu ke sini copy ke sini biar saya pindah ke sini kamu delete ini ardanya belum pindah ya ini banyak banget nih yang nggak ada ya iya mbak hampir aduh iya nah ini kamu rapikan dulu yang nggak ada itu kamu delete aja delete ya ini misalnya ya yang kamu lihat nggak ada siapa? yang nggak ada tuh kayak yang di atas tuh Arda tuh mbak Arda nggak ada ya ada kamu delete ya terus semuanya nggak ada kamu delete ya jadi nanti pada saat kamu update di bagian ini kan kalau kamu update suadanya langsung hilang gitu loh langsung nggak ada kan Ardanya nah terus karena kamu udah buat di sana ya di tabel tadi itu di pustaka itu di pustaka itu maka kamu bisa ganti langsung misalnya misalnya yang kamu ingat saya ingat tadi Iwono ya Iwono 2013 nah ini Iwono ini bukan 2013 ternyata 2019 dipunyamu itu ini kalau kamu masukin di sini kan kalau masukin Iwono ini kan Iwono ini kan Iwono ini kan ya Pak nah kamu klik dua kali itu udah muncul Iwono-nya di sini kan tapi 2019 atau Mangga ini nggak ada ya BPS juga tadi nggak ada ini ESA ESA juga nggak ada kan banyak nggak ada sih Pak sebenarnya itu kesanan saya Pak baru-baru paham iya itu maksudnya ya oke itu yang dimaksud dimintasi untuk dirapihkan kan sama itu Pak ini kan kamu kan bisa ganti oh iya Akbar aku lupa namun paling belakang kamu itu Akbar ya iya ganti bagi semua Akbar iya iya sama ini Pak kan katanya pakai 10 tahun terakhir Pak 80% 10 tahun terakhir nah itu ada tadi itu sudah galang tanda-tanda sih Pak yang kutipan-kutipan itu ada sekitar ada 4 kutipan yang di atas 10 tahun terakhir Pak kayak 2004-1994 itu nggak apa-apa ya Pak kan minimalnya berapa tadi kalau masuk saat minimal nggak apa-apa minimal-minimal 12 nah galang tadi sudah galang itu yang galang kutip itu sekitar ada 16 Pak nah 4 di atas 10 tahun terakhir nggak masalah Pak ya ntar dulu kamu kutip totalnya 16 kutipan ya yang 10 tahun terakhir berapa 4 ada 4 eh yang di atas di atas 10 tahun terakhir ada 4 yang 10 tahun terakhir ada 10 12 12 referens sebelum tahun 2020 kan ya sisanya setelah ya nggak apa-apa yang nggak boleh itu 4 yang sebelum sesudah 2020 2016 sebelum berarti kan perbalingnya di situ intinya referensi lebih baru lah gitu kan ya gitu kalau itu masih masuk nggak masalah ya jadi rujukan yang lebih baru harus muncul ya ya kan kalau yang tadi lebih banyak nah itu kan harus seminggu ya kamu perbaiki harinya itu kan katanya publish-nya Mei nah mungkin di awal Juni ini diterbitkannya Pak iya kamu kan setelah kamu rapikan itu maka kamu akan dites turnitin nah nanti ketika dites turnitin misalkan primeritinya mudah-mudahan dikurang dari 20% sehingga kamu langsung tapi kalaupun nanti kamu lebih dari 20% biasanya kamu diminta menerima ya bukan ditolak ya tapi mungkin kamu cara ngutipnya yang salah atau kamu menggunakan kalimat dari paper lain nanti diminta ditulis ulang dengan menggunakan bahasa sendiri nah kalau itu siapa tuh namanya siaran masih ada nggak siaran udah nggak ada ya kayaknya udah diskoneksi itu tiara punya pengalaman cara mulai raipnya jadi dia raip dengan menggunakan bahasa kamu tidak menggunakan bahasa tempat lain tapi kamu udah pasti keterima kan papernya hanya plagiarismenya yang dikurangi yang diharapkan tidak terjadi jadi ini kalau selesai tadi perbaiki langsung aja kamu upload nanti kan dia akan lakukan tes turnitin nah begitu tes turnitinnya load ya pasti penyamu akan tablis kalau skripsi juga udah dikit lagi pak ya saya udah lihat beberapa lainnya nanti tinggal kamu ratikan nanti kalau skripsi masih kurang-kurang dikit ya nggak apa-apa karena kan publikasinya juga tidak di dalam ya artinya kamu sudah melewati proses pengecekan dari pihak luar jadi kalau publikasi di luar itu lebih dihargai oleh prodi kalau skripsi kurang-kurang dikit masih bisa dimakbuli kurang rapi dan sebagainya itu kan nanti dirapihkan tapi kalau substansinya yang mengulang itu yang menjadi permasalahan makanya kenapa pakai turnitin agar plagiarismenya lolos jadi kamu baru kita cek skripsinya karena tadi poinnya kamu juga belum bisa maju saya sudah sampaikan juga ke prodi selain fatil galan juga sudah aseptin ya intinya kan sebelum julie udah maju amin kalau pagi kan lagi ngurus nilai itu lama juga saya juga agak pusing karena masalah kurikulum jadi kemarin minggu kemarin itu tektokan ngurusin kurikulum kalian tapi udah tektokan kurikulum kalian tinggal berarti pak izinannya pak ini kan sudah segalan publikasi sudah revisi publikasi kan sudah submit terus itu berarti menyelesai inskripsi pak atau gimana ini kan kamu tinggal rapihkan tadi yang dipinta berarti kan kamu simpan luci itu nanti kamu kalau saya tahu kalau kamu perbaiki ya karena kan saya harus lihat dulu itu benar gak harus ada semua kalau kamu selesai hari ini hari ini paling mungkin besok pagi saya cek ya karena habis ini saya siang nanti sampai malam ada saya di meeting dengan I.G.Jepang di Jepang kan gak libur nanti besok pagi saya cek jadi kamu selesai kamu selesai kamu selesai kamu langsung aja kembali kembali dengan deskripsi karena syaratnya kan sudah tinggal itu aja kan itu gak lama lah oke 18 yang lain sudah tinggal latihan aja nanti latihan atau ada yang mau tanyakan dulu ada keraguan lagi yang MK kemarin itu jadinya geokimia sama manajemen proyek boleh kan kalau itu kan kemarin saya kembalikan ke mahasiswanya saya bilang saya kemarin nilai geologi teknik saya ambil geomekanika ya oke lah itu kan memang ada miss di dalam kurikulum kemarin adminnya lagi gak ada jadi insyaallah besok saya harus lagi Pak iya siapa sakit kan ya ke yurinda kalau yang ini Pak iya yurindanya semuanya gak ada kata boy tapi kan kamu pekerjaan sudah selesai kan Pak Adli sudah bebas selesai kan bebas selesai udah Pak udah Pak lagi bebas-bebas selesai udah Pak tinggal bebas sosial Pak itu maksud saya ya bebas Pak sekalian saya siluet tanggal 7 ke kampus Palembang gini yang sudah mapping Reza lagi magang tadi ada online setelah kamu selesai kan yang yang sudah pemetaan pemetaan itu kalau Anggi lagi perbaikan ya begitu kamu selesai pemetaan kamu selesai sampai bebas semuanya padahal kok rumur still ya bebas softfile sebelum tanda tangan halaman pengesahan untuk yang TTD bu L sama belum dicap sama yang untuk sulit itu belum di TTD Pak bak tiba kemarin masuk masuk ke dekanat oke 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 ya itu bebas softfile untuk yang lain ketika sudah selesai pemetaan langsung diurus bebas softfile jadi sambil menunggu itu kan bisa selesai ya baik ya kita pun enggak punya beban lagi gitu kan kan nilainya udah dikeluarin kan harusnya nilainya keluar itu semua udah bebas softfile oke ya Pak jadi emang cari waktu pas siluet aja nanti Pak sekalian ke kampus ya oke ya oh iya Pak saya mau nanya Pak itu terkait SKS itu Pak itu kira-kira kami gimana ya Pak yang belum ini saya udah sesuaiin sama Pak Adil udah kirim juga itu nunggu aja atau gimana Pak apakah perlu juga kami ngurus gimana Pak ya tahapannya kan kamu bebas softfile baru kamu ngurus tidak jadi setelah setelah kamu selesai bebas softfile kalau nilainya sudah sudah kita siapkan lah ya jadi nilainya semua udah udah saya kasih nilai hanya kan masalah uploadnya itu kan kemarin kenapa yang Pak Adil didahulukan karena memang dia udah selesai semuanya gitu udah gak ada beban dia udah punya publikasi kan itu masalahnya jadi di lapar Prodi saya sampaikan setiap orang yang sudah punya publikasi makanya kewajiban Prodi menyiapkan transkipnya kan itu makanya setelah publikasi nanti semua diminta lapor ke pemimpinnya ya gitu karena itu syarat kelulusan gitu loh agar kalau kamu sudah lapor nanti pemimpin lapor ke Prodi disampaikan pemimpinan saya publikasi disini kayak kemarin saya udah sampaikan galang sudah tinggal ada beberapa perbaikan email makanya kenapa di dalam publikasi corresponding autornya itu pembimbing gitu loh karena misalkan nanti galang sidang di bulan Juni publikasinya belum jadi belum keluar tapi kan pembimbing dikontak oleh si punila saya dikontak oke karena yang menjamin kamu maju sidang itu pembimbing ngerti gak makanya kenapa corresponding autornya pembimbing kita tidak ingin kamu gak bisa maju karena baru aseptif karena syaratnya kamu punya publikasi yang sudah publis yang sudah betul-betul ada software-nya gitu loh tapi kita tahu bahwa publikasi di jurnal mungkin setelah aseptif ada beberapa perbaikan katakanlah bisa kamu sudah dua minggu ya apa dua minggu ketiga permintaan perbaikannya udah yang ketiga kali tiga minggu kan iya iya tiga minggu artinya kan kebayang kalau nanti Pak Adli sudah publikasi di Agustus kamu harus publikasi di Agustus tapi kamu diterima di bulan Juni maka kamu kalau sudah selesai kamu bisa sidang di bulan Juni gak harus nunggu Agustus tapi yang menjamin bahwa kamu publikasi itu akan publikasi itu pembimbing itu loh makanya kenapa sekali kan saya katakan corresponding author selalu pembimbing bukan karena pembimbing mau jambi korepon bukan karena sebetulnya saya bisa bilang udah tunggu aja sampai publik berarti nunggu sampai Agustus mungkin Agustus juga belum selesai baru pulang keluar di September berarti kamu kan nunggu ke September nah kita tidak ingin masalah studi kamu itu lebih panjang hanya gara-gara menunggu publikasi karena itu kemudian dibebankan ke pembimbing bisa jadi yang lain gak mau gak mau kan karena saya juga beban kan kamu udah dapat lulus kamu kabur bisa dihubungkan makanya corresponding author di setiap publikasi itu pembimbing karena sebetulnya saya menjaminkan saya pembimbingan saya untuk maju sidang meskipun punya kamu ini belum publish secara resmi tapi sudah diterima untuk publish kalau sudah diterima semua orang tahu pasti ada perbaikan kira-kira itu dan karena kita publikasinya yang Cinta 2 kan cuma giget makanya kemudian semua mesti melulis skripsi kemarin juga Pak Adel di bulletin geologi ITB keren udah Cinta 2 ternyata Mesti Cinta 4 Cinta 4 tetap harus melulis skripsi kalau Cinta 2 baru padahal itu juga lama proses publikasi di bulletin geologi itu Desember kalau masalah eh September November Padil 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 17 Padil 17 ya menulis itu sampai kemarin dia nulis lagi satu publikasi ke Sri Sakti itu karena tidak terbit-terbit di ITB di Gmail juga tidak ada balesan saya sudah saya belum Bu Marianya tapi saya MFPA APRO di apa ya Pak Edi itu sama Pak Panitia karena yang menurut saya itu Pak Bu Marianya Pak Edi sudah teruskan ke Bu Marianya ke Bu Marianya baru jawab baru minggu kemarin baru minggu kemarin dibalas bahwa dia akan publik ada beberapa revisi dan seterusnya nah setelah itu kan baru Fadel menuliskan skripsinya oke ya itu untuk publikasi jelas ya ini 2019 juga harap menjadi perhatian oke Pak berarti untuk teman-teman yang lain itu setelah ngurus publikasi dan lain-lain itu juga ngurus apa MK yang dicoret dua buah itu ya Pak ya udah clear sih Pak jadinya bisa dijawab ke teman-teman pasalnya ada nanya juga kan gimana itu Pak nanti iya makanya saya bilang kemarin kamu buat Excel seperti yang bimbingan saya buat terus kirim ke pembimbingnya oke kan itu kirim ke pembimbingnya jadi tahu mana yang kurang dan sebagainya itu kita udah buat rekap jadi nanti si admin buat rekap nih nih Padli kurang mata kuliah ini jalan kurang mata kuliah ini kemarin baru reza sama siapa itu kita siapkan nanti jadi misalkan kamu kurang statistik nanti saya ngeluarin nilai kamu kurang geologi teknik saya ngeluarin nilai karena diaturan harus dosen pengajar yang mengeluarkan nilai admin itu yang memasukkan kira-kira itu ada komunikasi di internal ya kenapalah Pak bukan itu Pak tentang kemarin kan Galan sebelum menilai kan OBS submit di berapa jurnal kan Pak di Akbrit yang terisakti yang kawan Bapak di Akbrit itu sudah Galan tarik jurnalnya terus udah di dashboardnya sudah di message-nya yang terhormat ini-ini saya menarik jurnal karena sudah di jualan lain nah yang tersakti itu ternyata sudah direvisi Pak tanggal 23 April eh tanggal 25 April subminnya 23 April direvisinya ternyata 25 April cuman gak masuk di email di dashboard aja nah itu itu Galan tarik apa ngomong di dashboardnya juga Pak di apa iya intinya gini kamu kontak lagi ya kalau kan kayaknya bukan bukan Suherman yang handle dailynya ya betul tapi kamu kan udah sampaikan kamu tarikan kamu kontak lagi ya nanti kalau dia gak respon baru saya kontak Suherman-nya ya bahwa kamu kan kan udah keburu publis kan ya karena Trisati juga lagi perlu paper gitu kan makanya yang ya cuman Trisati kan masih cinta empat ya 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 tarik lagi ada lagi yang mau nanya 18 dulu nih terkait dengan itu karena kayaknya udah semua ya yang urusan paper gak ada lagi kan maksudnya tugas akhir berarti mau lanjut ke pematahan nih gak ada ya aman Pak aman oke yang lain kemana ya oh ya ini ada ada ikan ya ya oh 16 ya kamu ya oke kamu lakukan tersikal ya ya Pak ya mana kameramu oke oke ya coba latihan selamat menit ya mulai Assalamualaikum Assalamualaikum baiklah saya akan melakukan persentase hasil di pesakir saya yang berikut proses kerawanan loksor dengan politikal pirati proses atau api ataupun menit satu yaitu pengurus jauhan SD SD DBSD dan pengurus jauhan di panggung di akun online pada tugas akhir saya yaitu pendahuluan bajuan pustaka di penelitian sil dan diskusi sejak singkulah letak belakang tugas akhir ini ditukar loksor saat memilihkan geologi dua masyarakat permaskada terhadap loksor kesempatan masalah bagaimana keadaan geologi yang terjadi pada daerah kebanagung tersebut bagaimana urutan serapi-serapi yang terdapat pada daerah kebanagung dan bagaimana keadaan dan potensi bahaya loksor apa saja penyebab loksor yang ada di daerah kebanagung dan upaya mitigasi bahaya loksor di daerah kebanagung dan sekitarnya maksud dan tujuan tugas akhir ini yaitu melakukan observasi keadaan keadaan geologi dan identifikasi keadaan geologi dengan mengidentifikasi kedapatan data longsor pada daerah dan identifikasi potensi bahaya longsor serta melakukan upaya penanggulan pencanatan longsor pada daerah penelitian batasan masalah penelitian secara seluruhan dilakukan pada daerah kebanagung dan dengan luasan 9x9 dengan formasi yaitu formasi marainim air benakad lumai kalang akar kim dan formasi pening penelitian studi khusus ini lihat dari segi aspek bahaya langsor pada daerah tersebut dengan dasar bahwa aspek ini dapat menjadi bahasan analisa ini merupakan lokasi dan ketersampaian secara administrasi daerah penelitian berada di daerah kebanagung kejamatan kikim selatan keempat lahat provinsi sumat bagian pustaka analisikal jerarki proses memiliki tiga prinsip yaitu prinsip jerarki kedua pastikan bahwa prinsip untuk menentukan prioritas tersebut didasarkan pada pada gagasan para ahli atau pihak perhitungan tiga prinsip konsistensi logis digunakan dalam AHP itu memasukkan aspek kualitatif dan kuantitatif kita mengungkapkan penilaian dan preferensi secara ringkas dan jelas sedangkan aspek kualitatif digunakan konsistensi ada tiga ada tiga tingkatan hierarki yaitu level tertinggi adalah fokus masalah dua tingkat standar dan level terindah adalah alternatif sistem informasi geografis memiliki komponim SIG yaitu manusia data metode software dan hardware ini standar langsor ini menjadi enam tapi pada daerah penelitian terdapat dua tongsoran yaitu translasi dan rockfall faktor terjadinya longsor yaitu kelerengan penggunaan lahan kera hujan metode penelitian metode penelitian ini berdasarkan data yaitu data primer dan data sekunder kita menggunakan analisis menggunakan metode AHP dan pemodelan menggunakan SIG kita mengidentifikasi jenis longsor dan perkembangan bobot dari peta kemiraan lereng peta curah hujan pengguna lahan dan peta elevasi tetap talepitologi kemudian penentuan jenis-jenis longsor diskusi supaya mitigasi bahaya longsor terkut dan peta kerawanan longsor sil dan pembahasan gemerfologi sampai terdapat peta gemerfologi daerah penelitian yaitu terdapat tiga bentuk lahan jenis-jenis iraibul neander dan rendah dan perkembangan ratigrafi ratigrafi ini terdapat enam formasi yaitu TMPM yaitu warengim air mutakat kumai talang akar kim dan saling dan memiliki mitologi berupa batu lempung batu pasir batu lempung pada air penakat kumai batu pasir dan batu terpi talang akar batu pasir dan tu ikim andesit batu pasir serta saling mitologi andesit bahkan peta struktur biologi bayi mitigasi langsor bahkan tujuan satu kebijakan pemerintah setempat mengenai peraturan yang telah dibuat berkait penggunaan lahan dua pemotongan lereng sehingga lereng tersebut tidak menjadi berkaitan langsor tiga pembuatan sering pada lahan sekitar dan digunakan sebagai area pesawan yang dapat ukurangi terjadinya langsor empat vegetasi untuk memhindari terjadinya langsor yang memiliki tingkat rentanan sedang sampai sangat tinggi kriteria satu yaitu kemirangan lereng berdasarkan klasifikasi widiamanti kemirangan lereng pada area penelitian kelas lereng yang berkiri dari datar sangat datar daereng sangat landai daereng landai daereng agar curam daereng curam serta memiliki dominasi kondisi kemirangan lereng datar sampai curam kriteria dua yaitu litologi dasarkan santri adip satu pada daerah penelitian terdapat badan bakuan stratif tersebut memiliki formasi yaitu formasi saling formasi kikim formasi tangakar formasi bumai dan formasi maranim kriteria tiga yaitu curah hujan klasifikasi curah hujan bulanan pada daerah penelitian dibagi dua kelas jadi curah hujan yaitu rata-rata curah hujan bulanan 150 sampai 200 dan 200 sampai 300 menurut seranto 23 semakin tinggi curah hujan maka semakin tinggi potensi longsernya titri yang yaitu penelahan penelahan berupa permukiman penelahan berupa permukiman memiliki skor yang paling kecil hal tersebut menandakan kedua jenis penelahan itu memiliki pengaruh yang kecil untuk kompetensi langsor lalu skor paling terdapat tahan akupan sungai sehingga pada perjalanan tersebut pada daerah penelitian berperan penting dalam proses terjadi langsor tersebut elevasi dasarkan elevasi daerah penelitian dapat 4 jenis klasifikasi diamant tersebut dari perjalanan dan perjalanan rendah dan tinggi perjalanan rendah dan perjalanan dapat hampir di seluruh daerah penelitian yang terketak di daerah nanjungan dan kepanan sedangkan perjalanan tinggi terdapat hanya di daerah talang langsat selanjutnya tingkat perjalanan langsor sangat rendah mencakup 27% pada daerah penelitian yaitu di desa nanjungan dua tingkat perjalanan langsor rendah mencakup 13% yang meliputi hampir seluruh bagian daerah penelitian tingkat perjalanan langsor sedang mencakup 10% pada daerah penelitian yaitu daerah talang langsat bagian barat daya dan daerah penelitian empat tingkat perjalanan langsor tinggi mencakup 10% pada daerah penelitian desa talang langsat dan bagian barat laut desa nanjungan sekitar bagian desa kepanan tingkat perjalanan langsor sangat tinggi mencakup 15% pada daerah penelitian pada bagian barat desa kepanan dan bagian desa talang langsat AHP jadi AHP dilakukan untuk mengetahui pemobotan hasil setiap parameter kepanan nosor pemobotan tersebut terdiri dari kering jenis mitologi curah hujan elevasi dan penelitian nilai bobot digunakan setiap parameter perbandingan pasangan matri ini merupakan metode AHP karena terdapat lima parameter yaitu kemurian lereng mitologi curah hujan elevasi pengenangan lahan ini merupakan hasil formalisasi perbandingan pasangan antar parameter sedangkan tabel dua dengan perbandingan perpasangan antar parameter tabel empat perhitungan konsistensi penilaian tiap parameter dan tabel lima perhitungan konsistensi pada tiap parameter parameter kemiringan lereng parameter kemiringan lereng mencari pemobotan nilainya sama dengan yang sudah dijelaskan pada tabel satu dua tiga dan empat tabel enam perbandingan perpasangan dari parameter pening tabel tujuh hasil normalisasi dan pemobotan dari parameter ini merupakan hasil uji konsistensi untuk parameter pening parameter litologi tabel tabel perbandingannya sama dengan mencari tabel seperti kemiringan lereng ini merupakan petah teknis litologi daerah penelitian parameter curah hujan parameter curah hujan klasifikasi rata-rata curah hujan bulanan menurut BSN 2015 interval 150 sampai 200 serta 200 sampai 300 ini merupakan peta curah hujan daerah penelitian parameter penggunaan lahan parameter penggunaan lahan ini bagi menjadi permukiman jalan sawah hutan kebun dan sungai hasil normal tabel 17 yaitu hasil normalisasi dari permukatan dari parameter 4 tabel 18 penghitungan uji konsistensi pada setiap parameter ini merupakan peta penggunaan lahan daerah penelitian dan terakhir yaitu parameter elevasi tabel 19 perbandingan berpasangan dari parameter tabel 20 hasil normalisasi dari penelitian dari ini merupakan peta elevasi daerah penelitian menurut diamanti hal 2013 dari peta peta tersebut tersebut berangkat dapur rentan skor perawanan longsor dari 1-3 perawanan sangat rendah sampai sangat tinggi jumlah polygon total 182 338 dan memiliki luas area 81 ini merupakan hasil peta overlay keseluruhan peta kerawanan longsor merupakan hasil dari peta overlay semua jenis parameternya tingkat kerawanan longsor sangat rendah mencakup 20% pada daerah penelitian desa nanjungan tingkat kerawanan longsor rendah mencakup 12% pada daerah penelitian meniputi hampir seluruh bagian daerah penelitian tingkat kerawanan longsor sedang mencakup 10% pada daerah penelitian yang meniputi daerah talang langsat bagian barat daya dan tenggara penelitian tingkat kerawanan longsor tinggi mencakup 10% pada daerah penelitian tingkat kerawanan longsor sangat tinggi mencakup 15% pada daerah penelitian dapat berjalan pada bagian barat desa dan bagian desa talang langsat ini merupakan pengamatan longsor utama lokasi pengamatan terletak di daerah talang langsat lokasi ini dapat tumbuhkan materi longsor yang terdiri dari batu tanah dan vegetasi yang memiliki ketinggian sekitar 300-100% yang terdiri dari formasi kikim sering labu dan warna labu ini merupakan peta pengamatan untuk pengamatan longsor serta sketsa dengan jenis longsoran ini pengamatan longsor 2 pasif pengamatan 2 terletak di daerah tanah yang ditemukan hasil langsoran berupa temukan materi yang langsor kiri dari tanah top oknya habis nah kamu banyak yang mengulang coba selainnya gak usah di slide so yang kelihatan sampingnya ini 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 klik di sini di bawah kamu nih halo klik kelihatan semua slide kelihatan ppt-nya baik kelihatan semua nah oke terus bawah terus bukan pelan kamu nih ke atas ke atas atas terus bawah atas 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 selain tujuh selain enam atas lagi atas atas enam tujuh 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 bentar tadi tuh kamu ada dua kaya diulang terus kebawah ini kok gak sama kayaknya terus 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 oke terus kok tadi beda sampe terus terus nah ini ini buang ini buang ayat enam belasnya buang matiin aja ini ini udah udah kehasil ini buang aja buang oke terus kebawah kebawah terus nah ini atasnya atas barusan ayat enam belas ini udah hasil kan buang tapi udah mau bahas di bawahnya terus terus oke pelan terus 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 bawah terus 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 oke terus bawah kebawah oke ini nanti kamu cukup jatakan satu contoh aja ya gak usah semua pengamatan terus satu aja ya nanti pembahasan dike terus ya oke lah ya karena waktu kamu jangan sampai 15 menit kamu melakukan lagi 15 menit kamu tadi masih banyak lain beberapa yang gak perlu bisa kamu kurangi ya oke oke ya ikat kamu udah boleh daftar kok ya iya iya oke tutup udah ya tip ya ya stop screennya iya iya nextnya sekarang ke pementaan berarti pementaan ini pertama Anggi 2016 halo Anggi ya pak udah kamu kirim belum yang perusaha tangan yang draftnya ya pak ya itu yang halaman perbaikannya ya belum cuman belum di dropbox bukan kalau itu dropbox tapi kamu kan kalau minta tangan kamu harus kirim lewat semua pdf kan ya jadi gini saya kasih tau ya kemarin ada kejadian lagi yang memasukkan tanda tangan ya ini aduh saya juga sampai bosen mengingatkan ya kalian itu ya berikan saja ya nah sekarang akhirnya kita putuskan semua ke depan menggunakan semua pdf yang wajib di upload jadi misalnya pada saat kamu kan minta tanda tangan ya nanti nanti kamu kan ini kan yang minta tanda tangan kan nanti di slide akan ada statement ini ini kamu download pasti dapat ini tanggal berapa minta tanda tangan tanggal berapa dokumen dibuka oleh saya tanggal berapa tanda tangan nah sekarang format ini wajib dilampirkan pada saat penincah tanda tangan penguji ya minta jadi tau bahwa memang pemiliknya sudah tanda tangan ini ini kemarin saya minta menandatangani yang sidangnya Pauli Agustini dan di ujungnya ada nah kalau gak ada ini nanti penguji gak akan menerima permintaan perbaikan kamu itu jadi harus dikirim lalu semua pdf ya dikirim ke semua pdf nanti kamu dapat tangan tangan saya baru kamu ke penguji ya jadi harus lewat semua pdf gak bisa di dropbox kalian hanya bisa bisa di dapat ini dari dari semua pdf ya ini untuk mengurangi kejadian lagi kemudian ada lagi yang memaksudkan tanda tangan dan terus orang itu jadi menjadi menghabiskan waktu kami ya untuk orang-orang kata kata kira-kira nah kalau dengan ini maka bisa bisa dikurangin lah karena kalau gak ada ini penguji gak akan tanda tangan gak akan meriksa nanti juga setelah ini Bu Eli juga akan lihat ini kalau gak ada ini berarti juga gak mau tanda tangan berarti nanti kamu kan ada tangan ke penguji atau pembimbing ada ke penguji baru itu akan direkap terakhir oleh Bu Eli jadi jadi kirim semua PDM udah saya oke kan kemarin perbaikannya kamu cepet ini ada bulan Juni ya oke oke ada lagi kamu kan tinggal itu aja untuk yang nanti dibahas ya karena kan udah punya publikasi juga kan udah publikasi yang masuk lihat udah semua ya oke ya itu aja selesai yang cepat ya ya masih pak ya 18 17 gak ada kan 17 gak ada ya 17 gak ada ini 18 ada nggak baik pak kalau untuk progress sudah selesai pak tinggal PPT apa nggak gimana kalau untuk progress sudah selesai semua pak tinggal PPT yang belum pak sampai yang belum oke biar tepat kalian kamu PPT nya selesai kan lu aja ya baik pak atau ada pertanyaan gak kemarin kan ada beberapa masalah kamu itu kalau yang itu anggah data kekar pak pakai pak kurang meyakinkan kemarin struktur jadi anggap pakai data kekar kalau itu yang overback kemarin ya ya oke oke jadi selesai doanya PPT-nya ya nanti dipotnya biar saya baca sekalian karena udah berapa kali ya dibahas kan udah dua kali atau tiga kali ya oke ya karena setelah itu oke oke sekarang 19 semua nih mana 19 rombongan 19 rombongan Banten dulu rombongan jambi 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 itu deni ulfa rombongan lampung rian sama rian kan ya pak ya proposalnya udah ya kalau rian pak proposalnya tinggal bab dua tentang stratigrafi regionalnya pak soalnya belum nemu referensi lebih jauh terkait stratigrafinya tapi sedang dicari-cari tapi kalau dari bab satu sampai bab lima alhamdulillah sudah pak iya mana riannya riannya ada gak rian tadi ada juga apa dihubungi dulu oke ini kan nanti untuk pengen ke lapangan ya tinggal perjapan lapangan oke sambil nunggu rian hubungi rian kemudian yang rombongan lain ini Gilang mana rombongan Banten Gilang Reina sepat lagi ya Nadia sepat lagi siapa satunya Hafiz pak tapi dia anak bimbingannya Pak Yogi oh iya gak apa-apa ya rombongan rombongan aja dulu oke Gilang Nadia sama satu lagi Saina oke gimana proposalnya udah untuk proposal itu udah pak tinggal kayak daftar isi sama daftar pustaka saya lihat tadi Nadia parena ya yaudah peta-petanya sudah mulai disiapkan ya iya pak udah udah jadi kata kayak peta geografologi dan setelah udah kemarin gimana untuk survei sudah sudah udah pak ya kemarin sempat udah survei pak oke udah survei ya jadi udah pik mau disitu insyaallah fix pak oke tangga berapa rencana kelapangannya mungkin untuk menunggu surat surat-suratnya dulu pak untuk tanggalnya belum pasti tapi untuk bulannya kemungkinan bulan Juni inilah pak Juni ya Juni pak Juni 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 ya oke coba liatin proposalnya ada yang belum atau bisa saya baca bentuk proposal atau ada yang tanyakan dulu tentang proposal ya oke yang sudah boleh leave ya kalau memang enggak ada ada yang jangan silahkan ini tadi kenapa saya minta yang seniornya dulu karena kan biar yang 19 tahu ya proses itu cukup lama gitu ya membuat publikasi itu bukan dan itu kan dari syarat ya makanya kita perlu buat strategi gimana agar ya mungkin pada saat syarat idealnya kan masuk publikasi yang bagus ya seperti G-Gate tapi ini saya juga dengan satu namanya Gusti baru sudah sabit sejak bulan lalu itu belum ada kabar gitu ya atau dengan padanya di rutin geologi juga cukup lama jadi nanti harapannya kalian pulang dari lapangan itu sudah punya topik ya kayak Rina kemarin kan sudah sempat menulis ya menulis paper ya untuk jurnalnya kemudian dia ternyata dapat TA di bukan TA dia dapat magang dapat magang di buku ya tapi dia udah nulis dulu papernya jadi kemarin dia selesaiin dulu semua papernya submit jadi nanti kalau dia masuk G-Gate memang akhirnya dia pulang dia tidak perlu lagi menulis skripsi lengkap cukup sidang langsung ya karena kalau Sinta 2 di regulasi Udri bisa dilihat di buku perdoman kalau kalian baca itu tidak harus menulis skripsi lengkap kalau di Sinta 2 makanya kemudian yang dikejar oleh siapa namanya Rina itu dia berusaha tapi Sinta 2 agar setelah itu dia bisa memiliki peluang untuk magang dan tidak lagi diutubahannya oleh skripsi juga salah satu strategi yang bisa dilakukan nah kemarin Tadel juga nyoba begitu tapi ternyata dia keterimanya dibutin geologi begitu kita cek itu Sinta 4 kalau Sinta 4 tetap harus meneskripsi makanya kalau masuk ke jurnal Skopus yang kenapa selalu mengajarkan kita melihat di jurnal-jurnalnya SCFIR nah kalau publis di SCFIR K3 pun tidak perlu menulis skripsi karena itu sudah internasional levelnya sudah sudah internasional dan itu untuk akreditasi sangat besar nilainya makanya kita mendorong ke arah sana jadi poinnya pada saat pemertaan apalagi kan sekarang kalau mau longsor kan kita sudah punya alat ya sudah bisa dipakai kalau nggak salah ya jadi tinggal bawa sampel yang banyak aja ya kemudian di uji di lab jadi tidak karena kekurangan kita riset kemarin kayak kemarin Fadil ketika pakai NDPI validasi itu masih rendah sebetulnya makanya kemudian kita tidak berani publis di jurnal yang lebih tinggi karena dengan 4 sampel itu masih kurang untuk kuasaan 9 x 9 minimal itu 25 sampel yang bisa membuktikan itu nah poin-poin ini kan makanya kenapa kita belum beli alat untuk mendukung percepatan itu jadi kan kalau alat-alatnya ada sampelnya banyak ya 15 masih 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 bisa masuk ke keempat cuman kalau masuk ke 2 ataupun apalagi ke 1 itu harus banyak lagi sampel yang kita perbandingkannya tapi paling tidak kita masuk ke ke 4 atau ke 2 ke sekarang hanya satu sih oh satu lagi ada jurnal geologi persampangannya penyeliti itu juga di K2 jadi ini kalian kan mau ke lapangan jadi mulai berpikir tadi ya percepatan jadi maksudnya gini nanti kalau sesudah mapping misalkan sudah seminar kayak Padli itu juga agak terlambat kemarin dia sesudah sesudah seminar kalau tahu dapat lokasi tapi dia belum banyak publikasi sekarang tugas Padli itu buat publikasi karena kalau pun tidak ada publikasi juga tidak akan maju nah kemarin Galan mencoba melakukan itu dan sampai dia pas habis ke beberapa journal begitu terima makanya Galan ada 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 peluang untuk bisa selesai sesuai sesuai waktu kalau yang pasti Padil Padil lagi administrasi bisa selesai di 4 tahun jadi memang yang sangat terbagi ada publikasi sekarang saya mau cek tadi Rian dan Rian dulu yang tadi duluan Rian dan Rian setelah itu ini jumlahnya dulu ya Rose memang udah duluan cuma karena satu orang nanti dulu tunggu dulu yang banyak dulu yang rombongannya dan Rose kan juga dekat rumah bisa any time ke lapangan saya nggak tahu saya ada ke Bogor atau nggak kalau ada ke Bogor nanti saya coba mampir ke kekapelingannya Rose kapan ke fieldnya cuman memang bulan Juni ini saya ada ke Semarang sama ke Pekalongan jadi kayaknya nggak ada tapi nggak tahu kalau ada meeting di daerah sana jadi Rian dan proposal dulu ya sudah bisa saya baca atau belum Rian tadi belum kalau Rian kalau saya itu udah submit tapi belum selesai di bagian stratigrapinya karena referensi untuk lembar Tanjung Karang itu kurang referensi terakhir itu di tahun 1993 jadi ini sekarang lagi nyari-nyari referensi dari alumni-alumni ITERA karena jujur aja kalau di Tanjung Karang ini itu terbatas referensinya itu pun kami udah nanya-nanya juga udah dapet informasi juga dari dosen dosen ITERA Pak Jati Pak Jati juga bilang kalau referensi dari lembar Tanjung Karang ini memang sulit sekarang kami lagi nyeselain buat stratigrapinya atau kayaknya kalau dari saya buat stratigrapinya buat sendiri paling gitu mau nanya dikit terkait perizinan untuk perizinan ini setelah diaksesi proposal itu perizinannya dari Prodi Pak iya jadi saya gak tahu kalian masih dimiliki tempep itu enggak karena yang menggunakan satu ada Prodi jadi saya mengetapkan bahwa kalian sudah siap untuk lapangan itu ada permasuratan juga kan ya itu itu berarti dari udah dari ACC sama perwasannya itu langsung ke Prodi kalau misalkan tadi kurang stratigrapi belum begitu lengkap tapi kalian terlalu lama tapi kalau memang cuma itu tidak masalah jadi kalau kamu sudah lengkap yang kurang kurang kalau kurang referensi baru terus kalian sudah mau ke lapangan biasanya saya izinkan dulu sambil nanti pulang di lapangan menentangkan referensi jadi makanya tadi saya tanyakan kapan kalian mau ke lapangan jadi kalau bulan Juni kan berarti sarap proposal sudah selesai tanggal 1 minggu depan semua selesai konten sudah lengkap jadi bedakan pertama antara kelengkapan dengan substansi kalau kelengkapan itu berarti bab 1 2 3 itu selesai kalau substansinya misalkan rujukan kamu masih terlalu lama nanti kamu bisa dapat berapa lama kalau saat ini tidak ada lagi saya izinkan dulu untuk berangkat ke lapangan nanti setelah kamu pulang baru diupdate kamu kan persiapan menghadapi seminar dengan pengalaman tadi kemarin saya selalu berjalan di dua sisi nanti jadi begitu nanti kamu pulang dari lapangan kamu kan pertama selalu saya minta buat tabulasi setelah itu kita sambil kita diskusi seluang seluang akhir jadi ini kan kalian punya libur sampai bulan juri siapa gak ada yang ngambil semesta pendek atau ada kalau Rian sama Rian gak ada oke artinya kan begini kita harus bicara strategi timeline kalian harus pulang kembali ke kampus itu kan Agustus paling lambat seminggu sesudah itulah masih kalau semesta depan masih ada mata kuliah kan kalau mata kuliah tinggal satu di semester itu pun semester pilihan artinya semester depan masih perlu mata kuliah satu ya masih perlu satu atau ada yang lebih dari satu mata kuliah untuk setelah pulang semester depan yang lebih dari mata kuliah kalau malu boleh dijawab saya masih empat mata kuliah ini kan kadang-kadang juga agak gengsi juga saya masih mulakan lupa karena ini kan tadi contohnya 2018 itu ada mereka ada tiga lokasi saya tidak bermaksud penyeleka tapi pembayang pertama jadi ada rombongan lahat itu tadi Marcel itu Marcel kan Marcel Heru Tania sama Siara itu semua mappingnya malah Siara sudah eh sorry Tania sudah lulus terus ada lombongan apa itu Saul Lunto ya Marcel iya Pak Saul Lunto paling banyak itu ada Perli ada Rizki banyak itu baru satu itu baru Perli yang selesai nah itu gak tahu malah banyak yang belum belum sebenarnya pemetaanan kira-kira itu nah itu kira-kira makanya kemudian saya waktu itu juga tekankan tolong berangkat lapangannya bareng-bareng dan mereka sudah berangkat lapangan bareng-bareng ya nah cuman kan ternyata proses itu beragam ya ada yang secara konsisten mengerjakan ada yang hilang-hilangan nah ini juga yang menjadi perhatian saya ya jadi saya melihat ketika dikerjakan bersama ya kaitannya Marcel dan lombongan lahat itu BK bisa cepat kemarin Heru agak agak telat selesainya dia bunani tapi nah kita coba bangun agar bisa selesai dalam waktu yang sama ya kecuali yang memang saya juga saya anggakan pindahan dari itu juga munculnya baru belakangan tapi yang sejak awal saya saya selalu mengusahkan semuanya berjalan barengan karena kan pertama mapping itu yang biasa bikin lama apalagi kalau kalau enggak bareng-bareng kan terutama harus sudah ke lab itu kan kadang-kadang menjadi malas ya enggak ke lab nah itu kita usahakan jadi begitu beranti pulang ini berangkat juga ini kita ren jadi di ren sebisa mungkin proposal itu selesai paling lambat di minggu ke-2 Juni itu sudah paling lambat karena kan kalian buat surat dan sebagainya mungkin perlu aku seminggu saya enggak tahu kalau dulu perlu surat dari dekat nanti buat perizinan ke sana harus dari cash bank vol dan sebagainya itu kan aspek non-teknis yang enggak bisa saya bantu artinya saya ini bisa mendorong kalian sampai ke prodi nah dari prodi ke sana nah itu yang memang harus menjadi kerja kerasnya kalian nah itu kira-kira makanya kenapa kalau disarankan ada kelompok kalau dulu saya waktu mapping Unphar membagi di sebar aja semua di penggunaan di para Jawa dari mulai saya masuk paling barat karena saya di cepuk saya itu di apa ya namanya iya sebelum cepuk terus sampai Bojonegoro jadi waktu itu perizinan semua bareng Unphar menguasai satu surat satu surat untuk ke provinsi itu bisa lebih cepat sekarang kan kalian kan tersebar di berbagai tempat makanya saya usahakan kita akan cek jadi untuk Krian dan Rian sebisa mungkin selesai tadi oke ya Lampung selesai ada yang tanyakan dulu Lampung-Lampung oke aman ya ini Pak ini kan kalau misalnya sudah diaksesai proposalnya itu Pak terus mau dibawa ke lapangannya atau apakah di oke ditandatangani oleh pihak gubernur dulu gitu Pak pihak dari provinsinya gitu Pak atau ke langsung risetnya gitu Pak ini proposal itu urusannya di dalam Prodi antara pembimbing dan Prodi jadi proposal saya itu untuk membuat surat pengantar gitu kan untuk surat pengantar karena itu begitu saya proposal dan saya selesai pada tangan dan saya masih bisa excuse lah ya kalau kurang-kurang dikit di design lah ya nanti kan kita akan bahas ketika kalian pulang dan saya selalu mencatat siapa yang proposal selesai dengan bagus siapa yang kurang jadi saya punya speaking out itu yang selalu saya share masing-masing progresnya dimana itu saya tulis ini kurangnya dimana makanya saya tadi selalu ingat ini kurangnya ini kurangnya jadi proposal itu usahakan lengkap ya lengkap itu wapis 123-nya sudah terisi penulisannya juga rapi typonya juga ya kadang ya Bu Elin itu juga kadang-kadang mereview beberapa bagian ya tapi biasanya kalau sudah tidak langsung filming maka prodi mengirimkan surat saja jadi administratifnya itu selesai jadi jadi proposal itu urusannya dalam antara saya dan prodi untuk mendapatkan surat suratnya itu memang dilampirkan kadang-kadang provinsi tapi ya saya juga gak yakin dia mau baca yang dibaca itu adalah mau ngapain kalian di sana kira-kira itu tapi gak akan dites informasi apa jadi lengkap bab 1, 2, 3 lengkap termasuk rencana dan selesai itu diselesaikan usahakan minggu ini kan hari Senin hari Rabu hari Senin itu diselesaikan semua usahakan lengkap bab 1, 2, 3 sudah lengkap sesuai dengan perdoman jadi agar minggu depan itu kalian sudah fokus untuk urusan urat-urat misalkan Rose di Bogor kan sebetulnya gak harus juga ke Palembang bisa minta bantu di Palembang yang penting selesai tangan kadang-kadang dibawa di cek ini sudah selesai oke 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 ya ya terima kasih Pak terima kasih rombongan Tanten dulu tadi sudah masuk pulang gimana gilang Rena sama Nadia udah selesai proposalnya gilang Nadia sama Rena kalau Nadia udah Pak Nadia udah oke kita cek ya oke Rena udah udah Pak oke gilang juga udah 4.100 sampai 5 udah Pak tinggal daftar isi sama DAPUS oke saya cek ya oke itu rombongan Banten Bogor Rose aja ya udah selesai juga ya Ros udah Pak tapi daftar 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 dan lainnya belum daftar isi daftar daftar oke coba diselesaikan ya nanti kan cara pendudukan juga akan saya ajarkan oke berangkat ke itu Zahra yang rombongan apa itu Bengkulu ya ini Zahra diem aja ya Bengkulu kamu sama siapa aja lupa saya sama Ragan Sidik Dita Anissa Giantarya sama Hanik Purniadi Pak oh yang di saya hanya sama Hanik M enggak juga ya Zahra aja ya cuma saya sendiri Pak oke prosen udah ya bisa cek ya oke ya besok pagi ya saya cek saya biasanya bekerja dari jam 3 pagi karena jam-jam segitu enggak ada yang ada terapat enggak juga deh minggu hari kamis ini saya ada rapat dengan di wawancara di New York Times karena paper saya bukan menyinggung mengkritisi internasional saya Mat Hainan mereka mau buat wawancara jadi itu jam 1 pagi jamnya ya oke ya berarti Zahra udah oke proposalnya saya cek ya berarti kamu kan harus barengan dengan itu yang lain saya mau grup sebelah yang lain yang lain juga ini kalau untuk Ragan sama Sidik itu lagi asesnya proposal ke Bu Iwi Pak oke terus kalau untuk Hanik dan Anissa itu sama Pak Yogi masih menunggu bimbingan di awal Juni nanti kalau untuk Dita belum ada kabar Pak nah itu itu yang kadang-kadang apa hambatan non teknis ya yang gak bisa di ini oke ya itu rombongan bukan Bengkulu ya sekarang rombongan Jambi ini kayaknya paling banyak Jambi ya Silvi Ulfa Hanif Deni sama kur-kurnya Jambi juga di Cianjur Pak oh Cianjur oke oke yang Jambi dulu siapa pimpinan rombongannya Silvi Deni di Batang Asay itu Silvi sama Pak Han halo gak jelas Den itu untuk saya sama Silvi sama Pak Han itu di Batang Asay Pak Han untuk laporannya udah selesai tinggal tanya-tanya yang sudah untuk survei juga sudah saya cek ya makanya maksud saya saya mirah itu kamu isi dulu saya kan harus ngecekin dropbox satu-satu kemarin kalau kamu itu saya baca langsung kan yang cuma reply itu sudah saya sudah selesai Pak kalau saya baca tapi belum besok pagi saya baca semua oke tolong diisi ya yang sudah selesai proposal di upload di mana di WAG itu ya tadi siapa Deni Silvi sama kalau Ulva di mana Jambinya itu dia menganggil Ulva sama sama Gita Pak Oh Gita bukan bimbingan saya bukan Pak dengan Bu Nani Pak Oh ya sama lah kalau Bu Nani pasti kesalah nanti pas sudah akhir oke sudah menyurat sudah belum eh siapa Gita nya sudah selesai proposal nya kita lagi buat proposal Pak kita lagi buat proposal yang punyanya Ulva aja kalau Emi sama Emi Emi Oh ya siapa Kurnia Rahma Rizki Pak Kurnia Rahma Rizki Kurnia Pak Oke Ditya Anjur sama siapa sama Hanif Pak sama Haki Abraman Hanif mana tadi ada ya Pak ada Pak sorry Pak ini tadi kameranya ada gangguan sedikit Oke di Cianjurnya dimana di daerah Cibeber Pak kalau di Kaplingan saya itu Si Bober Cianjur mana itu dekat Kabupaten Bandung apa apa ke selatan apa daerah Gunung Halu ya kalau dari Cianjur itu di bawahnya dari kota Cianjurnya itu ke bawah Si Bober Hanif juga di situ iya Pak dekatan iya Pak kalau saya lebih ke ini sih Pak ke arah Bandung Barat gitu Pak iya ke arah Bandung Barat iya berarti kamu dekat ke Gunung Halu ya Oke 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 Proposalnya gimana progresnya Kalau proposal kurnia itu tinggal daftar pusatannya Pak belum Berarti kamu ini formasi Raja Mandala ya banyaknya iya Pak formasi Raja Mandala Oke Oke Rencana kelabangan Rencananya itu di bulan 6 ini Pak mau ngejar Ya itu udah buat ini ya buat apa Rencana kerjanya udah di upload juga ya Iya Pak Yang file Excelnya udah buat semua ya Oh iya yang Excelnya Pak Siapa yang udah buat udah buat semua ya belum Itu juga tambahkan ya Oke Di sana siapa Jakurnia Hanif sama Yosafat Pak Oh iya Safat Itu memang Tadinya kan saya itu kebanyakan terus ada yang dapatnya pindah ke Pak Yogi ada yang pindah ke Bunani Jadi mungkin tadinya kalian mau bareng ya karena saya kelebihan jadi terpindahkan Tapi ini yang gak ada itu berarti rombongan ini Seria Nova Pak Yang ternyamu ke Bangka itu kan Iya Pak Kalau gak salah mereka pindah-pindahkan Pak Iya Pak pindah ke Timur Oh Ya itu saya Tolong ya ditanyain ya sabarnya Oke Ini Emi Emi kan ikut rombongan bantar ujib ya Pak rombongan Arief Jojo Samatas ya Arief Jonathan ya Iya benar Pak Jonathan Oke Mereka udah oke proposalnya Kalau terakhir Emi tanya sama mereka itu masih kurang dikit-dikit aja kayak gambarnya Oke rencana berangkatnya Belum Cek Cek maaf Barusan terketah karena sinyalnya Kalau misalnya rombongan Arief Jonathan sama Tasya Emi tanya mereka Cuma kurang-kurang dikit kayak gambarnya masih ada yang kurang gitu Pak Tapi bagian-bagiannya udah pada sudah kayak sebab-sebabnya Rencana kelapangannya Rencana kelapangannya ini nyasain yang Belum ya Oke oke Ya Yang penting tugas dari sekolah dari saya proposalnya Kita Oke Oh iya bener Siapa aja Teria Nova Sama Tiga Ya Mereka Kepada hari Ya Halo Ya maaf Pak Kalau Ini ada Hanif ada dua Emi ada dua Kayaknya Sinyalnya Oke Oke Ada Sinyalnya bermasalah Barusan Pak Oke Jadi kalau Jadi kalau Saya simpulkan Juli ini Kalian sudah siap ya In general Sudah siap Kelapangan Oke Nah Ini masih ada Waktu kita sampai Jam 12 Oke Berarti kan Mapping ini Sudah Proposan Saya cek Untuk perjian Terus kembang Untuk TA sendiri Nih Ngobrol aja Rencananya Di situ Atau sudah Mulai coba Perusahaan Atau gimana Kalau saya Rencananya Lihat Apangan dulu Kalau Kalau saya sendiri Itu Pengennya Ke perusahaan Tapi Kalau Dilihat juga Di lapangan saya Itu Potensi Untuk TA nya Juga Lumayan Bagus Kalau kemarin Seperti 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 Oke Ya Seperti Kemarin Oke Berarti Intinya Kan Artinya Gini Untuk Kelayan Dan Begitu Kelapangan Ada Potensi TA Ya Buat dulu TA Nanti Kalau Perusahaan Yaitu Magang Kan Ya Setelah itu Magang Itu Membuka Peluang Untuk Dapat Peluang Untuk Bekerja Lebih Mudah Tapi Persyaratan Kurikulum Di PSG Selesai Harapan saya Gitu Biar Tidak Punya Keban Karena Magang Juga Ada Biar Kalau Dapat Pas Ini Kayak 17 Tanjung Kan Juga Ilang Mungkin Dia bingung Antara Mapping Dulu Atau TA Dulu Tapi Kalau Sudah Oke Yang Lain Kayaknya Sudah Sudah Menyoba TA Di situ Atau Saya Juga Sudah Surupai Pak Kalau Misalnya Dari Yang TA Kemarin Yang Ditugas Pemodelan Kayaknya Cocok Masih Mungkin Sampai Saat Ini Mau Ngambil Di Lokasinya Di Tempat Pemataan Artinya Kan Iagi Sudah Lewat Subfit Papernya Berarti Iagi Sudah Lewat Artinya Mungkin Ada Beberapa Konferens Yang Bisa Dilihat Kalau Bisa Masuk Dilihat Tapi Artinya Poin Itu Yang Perlu Kita Lihat Oke Yang Lain Itu Pak Untuk Proposal Nanti Peta Geologi Topografi Kementerian Lereng Tiga Itu Di Proposal Lokasi Aja Peta Geologi Regional Regional Kalau Kemendingan Lereng Geologi Itu Sebetulnya Part Dari Produk Pemetaan Tapi Kenapa Saya Minta Buat Di Awal Itu Untuk Membuat Rencana Pemetaan Kalau Udah Buat Peta Geologi Oh Yang Ke sana Curam Berarti Buat Strategi Pemetaan Agar Satu Bulan Itu Berdua Dua Minggu Di Minggu Di Minggu Minggu Pertama Semua Yang Datar Yang Curam Kempatan Jadi Capek Jadi Peta Geologi Untuk Ke sana Untuk Persiapan Pemetaan Tapi Kalau Dipotas Di Proposal Jadi Cukup Sampai Kesampean Daerah Peta-peta Yang Di bawah Sudah Tiga Metode Kenapa Kita Buat Pemetaan Itu Belum Dirubah Saya Kemarin Sudah Banyak Banyak Diskusi Mengenai Peta Yang Sedang Kita Kembangkan Memang Belum Sempat Dibahas Karena Kemarin WS Tadi Harus Maksim Transkrip 2018 Cukup Memangkan Waktu Saya Hampir Dua Minggu Tektokan Dengan Bu Eli Karena Masalahnya Kita Bukan Pengelola Program Studi Kita Tidak Punya Akses Ke Simak Dan Seluruhnya Jadi Ketika Terjadi Perbedaan Antara Perbedaan Antara Pededicti Dengan Simak Itu Harus Teragam Kalau Kalian Sudah Kurikulum Sementara Kalau 2018 Ini Kena Di 2018 Dan 2016 Berarti Ada Justifikasi Ternyata Ada Masalah Yang Panjang Termasuk Kenanya Keangkatan 2017 Kemarin 2017 Juga Kurang SKS Akhirnya Mata Kuliah Dibuka Sekarang Sudah 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 Amat Kemarin Saya Sejak Sebelum Lebaran Sudah Cukup Patat Barus Minggu Kemarin Begitu Adil Keluar Transkrip Selesai Cukup Lama Dan Menguras Energi Karena Kita Nggak Bisa Jadi Harus Kontak OED Satu Diskusinya Panjang Bulat Balik Jadi Lihat Lagi Di Produk Pedoman Termasuk Forma Peta Kita Merubah Sesuai SNI Kalau Di Saya Bu Eli Pak Sip Bunani Pak Yogi Sudah Mengikuti Nanti Bu Eli Presentasi Ke Pro Sama Bu Hiwi Untuk Format Yang Baru Tapi Dengan Format Ini Kan Sudah Jelas Dasarnya Dan Itu Dasar Seperti Itu Bentuk Itu Berarti Pak Kami Pake Format Yang Baru SMA Karena Itu Yang Harusnya Kita Ikut Itu SMA Belum Keluar Itu Nanti Di SMA Oleh Prodi Format Peta Seperti Itu Kalau Format Kayaknya Gak Banyak Didiskusikan Tapi Skalanya Selalu Ada Berbeda Persepsi Selama Itu Bisa Dip Dengan Dem Desain Tapi Kadang-kadang Ada Beberapa Keinginan Untuk Jadi Kita Gunakan Format Yang Baru Dan Saya Hanya Gunakan Untuk 2019 Dan Terusnya Jadi Gak Akan Yang 2018 Belumnya Pake Format Sama Itu Yang Kita Sedang Disputikan Apakah 2018 Format Saya Bila Enggak Usah Pake Format Yang Lama Ini Karena Kita Pun Mengajar Geoinformasi Menghasilkan Produk Itu Kemarin Ada Pembahasan Kurikulum Dimana Satu Produk Akhir Itu Dihasilkan Dari Proses Perkuliahan Peta geologi Ini Ada Mata Kuliah Geoinformasi Ada Mata Geologi Ada Mata Geologi Struktur Ada Mata Kuliah Geologi Maka Outcome Ada Peta geologi Format Peta Itu Sendiri Itu Mengikuti Mata Kuliah Sebelumnya Itu Yang Sedang Saya Susun Jadi Format Itu Format Peta Dari Mata Kuliah Geoinformasi Konten Strukturnya Dari Mata Kuliah Struktu Strate Grapi Dari Paleontologi Nah Itu Adalah Saratnya OBE Outcome Based Education Kalau Kita Menuju IAB Format Format Ini Kan Harus Standarisasi Itu Yang Terus Terang Kita Di PSG Habis Habis Energi Ikuti Format Di Satu Sisi Kita Buat Publikasi Internasional Jurnal Makanya Saya Selalu Menyarankan Kita Sama-sama Bekerja Ada Akses Satu Lagi Jangan Lupa Siluet Suliet Ada Yang Ketawa Sampai Nunggu Suliet Lama Telat Selesai Karena Suliet Itu Hal Yang Menjadi Tantangan Jadi Sudah Sudah Selesai Begitu Suliet Nggak Selesai Cuma Fokus Suliet Terjadi 2017 Sekarang Mereka Baru Balik Suliet Makanya Usahakan Memimpin Ataupun Bisa Bantu Jadi Ada Lagi Yang Ditanyakan Jadi Kesimpulan Saya Untuk Tugas Akhir Sementara Melihat Lokasi Lapangan Nanti Kalau Possible Diteruskan Tapi Tadi Sesan Saya Sekarang Nanti Misalkan Sudah Selesai Sambil Menunggu Waktu Kalian Surat Menyurat Sambil Membaca Referensi Untuk Tugas Akhir Jadi Nanti Pas Ketana Sudah Bisa Mulai Biasanya Misalkan Minggu Kedua Juni Mau Kelapangan Saya Akan Cek Dulu Selain Berangkat Kemudian Seminggu Selain Lapangan Saya Bisa Kumpulkan Dulu Tidak Lama Cuma Sejam Apakah Ada Yang Mau Dijadikan Tugas Akhir Bisa Saya Kumpulkan Jadi Ada Yang Di Lapangan Di Rumah Saya Usahakan Per Dua Minggu Minggu Seminggu Untuk Tertah Seminggu Untuk Tugas Tahit Misalkan Minggu Ini General Minggu Depan Bahasanya Dua Jam Untuk Tugas Tahit Minggu Depannya Dua Jam Untuk Pengertaan Terima Siapkan Permasalahan Jadi Kalau Bertanya Ada Dasarnya Sekarang Ini Rujukan Cukup Banyak Lebih Mudah Dibandingkan Dengan Zaman Saya Dulu Saya Kalau Mau Baca Jurnal Itu Duduk Di Perusakaan Museum Geologi Kebetulan Kami Dulu 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 Kalau Sekarang Kalian Tidak Usah Kepurstakaan Pun Jurnal Cukup Tidak Kemampuan Dan Paling Utama Kemauan Kemauan Membaca Oke Ada Lagi Nanti Saya Cek Dan Saya Coba Cek Kalau Sudah Oke Saya Sertai Tahu Dan Tanda Tanda Pdf Saya Jelaskan Mengenai Ketidak Kesertaan Di Pram Eping Itu Nanti Jalannya Gimana Pak Saya Tahu Kemarin Gimana Keputusannya Harus Nanti Kan Tahu Kemarin Itu Katanya Izin Sama Dosen Pemimbing Pak Saya Sudah Teruskan Ke Ibu Eli Saya Sudah Izin Ke Ibu Eli Juga Karena Kemarin Ada Permintaan Dari Karena Merasa Kurang Saya Tahu Prosesnya Karena Itu Diampu Dosen Pementaan Kesepakatan Diantara Kalian Dengan Dosenya Gimana Kalau Menurut Saya Secara Pribadi Tidak Masalah Tapi Tidak Tahu Kalau Jadi Prasalat Untuk Surat Tahu Waktu Diskusi Kemudian kurama, kemudian ditambah. Itu kan sifatnya pembekalan. Tapi kalau Prodi memutuskan itu terkait dengan kurat digit, saya kira sih nggak ini juga ya. Karena kan yang diukur itu adalah kurikulum. Kalau saya, saya berpensi pada kurikulum. Kalau sudah lepas kurikulum, itu sifatnya tambahan. Kalau saya pilih sebeginya, karena tadi, at the end, yang menilai Prodi adalah PDDICTI. Just the simple. Apapun yang kita lakukan, output dari urusan itu ada terkait di PDDICTI. Cuman kan mungkin ada beberapa poin yang perlu. Karena kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Kalau saya lebih pada general, lebih pada outcome. Perkam itu ada urusan bisa diterima, tapi dalam posisi dalam, kadang-kadang kita berbeda pendekatan. Nanti coba di cek aja. Intinya gini, Den. Kita selesaikan proposanya, ajukan ke Prodi. Kebijakannya kan ada di Prodi. Tugas saya membawa karya, meslekan proposanya. Itu tugas saya. Nanti kebijakan surat, itu ada di Prodi. Kalau ada masalah, kita diskusi. Itu aja. Terima kasih, Pak. Ya, sebut saya tutup. Masa mau nanya? Keternyata yang mau nanya. Pak, mau nampilin ini lagi, Pak. Metode penelitian, Pak. Oke, coba. Rasa belum puas, Pak. Aku masih perlu ditambahin lagi, Pak. Tepat. Ini kurang salah gue ada nih. Ada pata geologi. Datangnya di mana? Itu dari litologi, Pak. Kamu mau dari sini aja? Iya, Pak. Oke. Ini udah oke, Seth. Iya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Soal bisa continue, ya. Iya, Pak. Sebenarnya sudah, Pak. Iya. Oke, ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup, ya. Demikian, ya. Sehat semuanya, dan tetap semangat, ya. Biar sesuai dengan schedule, ya. Sehatan-sehat, ya. Ayo, saya tutup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati